Alhamdulillah Alhamdulillah pada pagi hari ini hari Sabtu kita akan langsungkan workshop dengan tema penyusunan dokumen outcome based education dalam rangka persiapan akreditasi internasional sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Ibu Dekan Fakulta Science dan Teknologi Ibu Dr. Hurul Wardati MSI kemudian yang terhormat Ibu WD2 Dr. Arifah Husnuryanti MSI yang terhormat Narasumber Ibu Profesor Dr. Rini Indrati MSI Beliau adalah Ketua Jurusan Matematika Universitas Gajah Mada Yang terhormat pula kepada para kaprodi dan sekrodi yang sudah bergabung serta seluruh dosen Fakulta Science dan Teknologi UIN Sundan Karijaga dalam hal ini kita akan segera mulai untuk acara workshopnya namun sebelumnya kami persilahkan kepada Ibu Dekan untuk memberikan sambutan pengantar untuk acara workshop pagi hari ini Terima kasih Ibu Uyun Ibu WD1 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukurulillah Walaha wala quwata illa billah Asyadu an la ilaha illallah Wadahu la syarikalah Wasyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh Lanabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashafi azma'in Bapak Ibu yang saya hormati terutama Ibu Profesor Rini yang berkenan hadir pada Sabtu meskipun libur sekali lagi terima kasih dan juga kepada Bapak Ibu dosen di Pakoka Sains dan Teknologi pagi hari ini pertama kita tidak lupa ya mengucapkan syukur Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat mudah-mudahan kita tetap semantiasa bersyukur dengan cara memanfaatkan sehat kita memang untuk berkarya dan untuk mengembangkan institusi kita nah ya ini ada anak kecil di tempat saya lah kayak nyanyi-nyanyi hiburan buat saya Bapak Ibu yang saya hormati kita pada saat ini ya sudah menyusun kurikulum dan meskipun sekarang masih dalam posisi direview oleh LPM ya Bu Iyun ya masih direview dan masih memperbaiki sana situ ya melengkapi dan seterusnya karena memang kurikulum 2020 ini harus kita implementasikan pada tahun ajaran 2020 2021 sehingga pada semester gasal nanti kita melakukan atau kita menggunakan dua kurikulum jadi berjalan dua kurikulum kurikulum 2016 dan kurikulum 2020 nah kemudian juga saat ini beberapa prodi yang sudah terakreditasi A ataupun yang sudah terakreditasi B maupun A itu masa habisnya kira-kira 2022 2023 jadi ada yang 2022 ada yang 2023 2023 sehingga kalau terutama yang sudah A barangkali bisa kemudian menuju ke akreditasi internasional yang barangkali direkomendasikan oleh BANPT itu sesuai dengan edaran yang barangkali sudah kita terima semua nah untuk akreditasi internasional ini ya pengalaman kita waktu 2017 dulu 2016 ya maaf 2016 itu kita menyiapkan untuk AUN-GE prodi pendidikan kimia itu juga memulainya dari kurikulum dari apa CP-nya begitu ya kemudian kita juga menyusun serupa mungkin dengan OBE itu dan kemudian Alhamdulillah IKIM sudah akreditasi AUN-GE nah tetapi saat ini fakultas kita belum ada prodi yang terakreditasi internasional karena pendidikan kimia sudah terbawa gitu ya dibawa dipindahkan ke FITK nah saya sangat berharap terutama prodi-prodi yang sudah terakreditasi A ini bisa terakreditasi internasional nah kebetulan saya juga kemudian melihat di RKAKL 2020 itu ada apa namanya program yang berkaitan dengan penyusunan dokumen mutu begitu ya nah sehingga kita bisa kemudian wah ini masih memungkinkan 2020 ini bisa kita laksanakan kita memulai apalagi kurikulum kita memang tadi adalah kurikulum yang baru kita susun begitu ya sehingga saya kira semuanya masih fresh selain kita juga punya tim yang juga sangat fresh saya kira semua prodi memiliki cados yang hebat-hebat insyaallah sehingga nanti kita bisa bersama semua di dalam prodi ini bisa memulai mempersiapkan untuk akreditasi internasional ini dan pada saat kita berbincang-bincang waktu rapim itu waktu itu ada saya kemudian WD1 WD2 kemudian saya langsung phone teringat betul dengan teman dekat saya ini Ibu Prof Rini jadi saya langsung angkat telepon begitu saya teringat saja sih karena kebetulan saya dan Bu Uyun waktu itu waktu visitasi itu kami termasuk yang diundang Bu Uyun termasuk yang diundang Bu Rini tadi dulu itu ya Bu Uyun terus saya hanya teringat saja ketika jadi kalau di matematik saya teringat waktu itu sebelum visitasi kami diundang oleh Bu Rini itu menjelaskan banyak hal untuk mempersiapkan visitasi itu terus dari pertemuan itu saya menganggap memang ini hikmah dari sebuah silaturahim itu memang salah satunya adalah meluaskan rezeki itu salah satunya sebenarnya ya di sini ini jadi pertemuan waktu itu saya melihat Bu Rini sangat-sangat menguasai karena memang betul-betul berdarah-darah untuk menyusun OBE itu dari awal nah pengalaman itulah yang kemudian kami manfaatkan saya coba manfaatkan saya berKKN dengan Bu Rini begitu ya jadi langsung buah itu Bu Rini kolusi ini tadi apa namanya memanfaatkan potensi Bu Rini untuk bisa kemudian berbagi kepada teman-teman semua saya cerita kalau kita punya kurikulum baru kurikulum 2020 yang kemudian semua prodi sudah menyusun CP baik CP yang sesuai dengan yang sangat banyak itu karena sesuai dengan apa CP nya yang nasional kemudian universitas kemudian prodi dan beberapa prodi sudah mencoba untuk meng apa namanya mengkompres gitu ya mengkompres CP yang banyak yang kur-kuran itu ya sekitar 20 sekian begitu menjadi 8 atau 7 atau berapa itu sudah dicoba semua nah dari situ itu nanti kami mohon Bu Rini bisa memberikan banyak hal pengalamannya ketika menyusun OBE untuk persiapan ASIIN dan Alhamdulillah Matematik UGM dan beberapa prodi di MIPA UGM sudah terakreditasi internasional ASIIN itu nah kemudian barangkali apa fungsinya bagaimana dengan akreditasi BAN PTA dengan ASIIN itu nanti bagaimana apa kemudahan-kemudahan yang kemudian diperoleh setelah terakreditasi ASIIN barangkali nanti pengalaman-pengalaman itu yang kami harapkan Ibu Prof Rini bisa berbagi kepada kami-kami semua saya kira pengantarnya itu saja Bu Uyun nanti waktu sepenuhnya nanti saya berikan kepada Ibu Prof Rini baiklah untuk acara workshop pagi hari ini kita awali bersama dengan bersama-sama membaca Basmalat Bismillahirrahmanirrahim dari saya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum saya kembalikan kepada Ibu Uyun terima kasih Budekan yang sudah menyampaikan beberapa pengantar terkait alasan mengapa workshop ini kita selenggarakan selanjutnya langsung saja kita berikan waktu sepenuhnya kepada Ibu Prof Rini penggokur ini kami persilahkan Selamat pagi Bapak-Ibu yang saya hormati terutama juga teman dekat saya ini Ibu Dr. Kurwardadi selaku Dekan FST kalau di UIN juga Bapak-Ibu Wanggedekan dari FST terima kasih atas kesempatan untuk sharing saya suka kalau semakin banyak nanti Prodi yang juga ini ya terakreditasi diunggul begitu jadi ini semakin kita itu secara nasional menyenangkan dari sisi matematika kimia fisika biologi jadi terima kasih saya mungkin izin share apa yang saya sampaikan ini saya mengambil dari beberapa hal sebentar konek konek saya konek saya konek saya konekkan lagi karena koneknya keluar ini sempat keluar maaf koneknya terputus biar bisa dicoret-coret maksud saya terima kasih Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Suara saya dapat terdengar dengan baik. Jadi kebetulan koneks saya tidak mau main. Jadi maunya biar saya oret-oret. Mudah-mudahan tidak membosankan. Karena saya mencoba menggabungkan beberapa file. Dan Mbak Inggris sengaja ini hasil pelatihan juga. Jadi memang kami juga disampaikan oleh UKM itu waktu menyusun dokumen awal itu dengan pelatihan berkali-kali. Karena baru pertama kali itu sepertinya. Jadi Bu Guru, saya izin juga memulai karena kita nanti maunya ke International Accreditation. Kurikulum semuanya itu nanti harus pada framework-nya mereka. Sehingga saya izin juga memulai dengan mungkin sedikit informasi kurikulum dan edukasi 4.0. Seperti itu. Jadi saya kira memang kita mau nggak mau, kita itu sekarang sudah masuk industri 4.0. Dan waktu nanti UIN itu mengajukan akreditasi, pasti sudah ke arah ranah yang ini. Sehingga kita harus juga memperhatikan apa itu industri 4.0. Kemudian nanti bagaimana pendidikan di industri 4.0. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sekarang industri 4.0 itu sebenarnya masalah bagaimana kita itu membuat menjadi smart. Lebih smart. Smart nation, smart product, smart factory, smart school. Nah, school aja juga harus smart. Smart enterprises, smart home, dan sebagainya. Jadi ini adalah masalah bagaimana kita memadukan antara teknologi yang sekarang itu adalah IOT, internet of things. Nah, dengan segala sesuatunya dari sisi finansial, ekonomi, kembali juga harus digabungkan untuk menghasilkan hasil yang baik, benda-benda, barang-barang yang baik, dan servis yang baik. Nah, ekosistem ini tentu akan mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan pendidikan. Education dari 4.0, perubahan dari 1.0 ke 4.0. Pada waktu kita punya edukasi 1.0, yang kita punya itu adalah kita kemudian fokusnya, nah, school-nya seperti apa, kemudian kurikulumnya seperti apa, kita hanya berbicara single disciplinary, tapi kemudian di edukasi 2, mulai tahun 80-an sudah multidiscipline. kemudian 90-an sampai ke sini, edukasi 3.0 itu interdisiplin. Kemudian mulai 2000 ke sini, kemudian orang mulai berbicara, oh, jangan interdisiplin saja, harus mulai transdisiplin, multidiscipline, dan sebagainya. Nah, kemudian teknologi pakai mobil, pakai HP, pakai telpon, tapi sekarang sudah harus internet of things. Nah, jadi semuanya sudah harus berbicara hal yang berbeda. Outputnya juga sama. Kalau waktu itu hanya kita mencipta pekerja, mencipta pengetahuan pekerja, tapi bagaimana harus menjadikan mereka itu adalah inovator, wiral usahawan, itu yang harus kita pikirkan. Jadi paradigma ini tentu mengubah pembelajaran, edukasi, pendidikan 4.0. Arahnya juga sama. Jadi ini harus berubah yang new apa, tidak hanya setelah, tapi juga nanti attitude-nya, sikapnya, skill-nya juga harus berbeda, ditingkatkan. Kemudian knowledge-nya juga harus diubah. Ada new paradigma. Kemudian kurikulum dan programnya. bagaimana riset itu dibangun, kolaborasi itu menjadi penting dan harus dibangun. Saya kira nanti Ibu Dekan itu meminta saya berbicara lebih banyak ke sini. Jadi way of teaching-nya juga harus berbeda. Pembelajarannya berbeda. Pembelajarannya berbeda. Ini ranah dari international accreditation. Semuanya ini pasti akan menjadi permasalahan, dan ini semuanya harus ter... Kita buat dokumennya terdokumentasi dengan baik. Kita menyusun sejak awal kurikulum, bagaimana meningkatkan mahasiswa dan sebagainya, kemampuannya, skill, dan pengetahuannya. Kemudian bagaimana kita memberikan pembelajaran, learning, dan assessment-nya. Ini yang selalu akan menjadi pertanyaan kita. Nah, international itu sebenarnya hanya berbicara bagaimana kita menciptakan lulusan kita itu mempunyai prinsip pembelajar sepanjang hidup. Beyond lifelong learning. Jadi tidak boleh lupa ini bahwa kata kuncinya adalah lifelong learner. Itu adalah lulusan kita harus punya... Lulusan kita menjadi lulusan yang punya prinsip untuk selalu bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, kenapa? Karena harus... Dia kalau nanti jadi pekerja, juga pekerja yang harus lifelong employability. Jadi tidak hanya, oh ini berhenti. Dia harus kreatif. Dia harus membangun komunikasi. Dia harus berbicara, mengkritik, karena perkembangan-perkembangan yang... Jadi pekerja nanti yang pekerja kreatif. Tidak hanya pekerja yang pokoknya saya ikut pekerja, udahlah, pokoknya saya bekerja. Jadi kalau begitu, pada waktu kita membuatnya, kita harus berpikir, tidak cukup kita hanya berbicara inputnya bagus. Tapi proses ini yang bagus. Ini yang nanti harus disiapkan juga di dalam dokumen yang baik untuk nanti dinyatakan, oh memang inputmu sudah bagus, tapi prosesnya juga lebih bagus. Nah kemudian dari 2H yang bagus ini, kita akan punya quality output. Nah tapi quality output ini, nah harus berdampak pada... Pikirkan, output itu kita lulus, mahasiswa kita punya kemampuan apa, itu yang nanti kita punya dirumuskan dalam JPL. Tapi setelah 5-10 tahun lagi, nah itulah yang kita rumuskan dalam tujuan Prodi, itu menjadi quality outcome-nya. Output itu apa? Ini saya memberikan gambaran, output itu what is produced at the end of a process. Jadi lulusan kita nanti lulus jadi mempungasai apa saja. Ini yang kita rumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan. Outcome-nya ini yang kita punya dalam tujuan summing the output. Nah jadi ini yang kita harus hati-hati. Jadi tujuan Prodi kita harus kita bisa cek. Tetapi kalau output ini enak ngukurnya, tetapi kalau outcome itu gimana kita nggak enak ngukurnya. Difficult to quantify. Tapi kalau output itu enak kita ngukurnya. Sampai perguruan tinggi nanti output ini harus kita bisa ukur. Nah kemudian untuk yang outcome, nah nanti memang harus dengan stakeholder. Stakeholder pengguna lulusan alumni. Sehingga ini nanti yang akan dilakukan dengan survei. Nah jadi kalau begitu kita punya input, iya mahasiswa. Jika output yang bagus. Output yang bagus ini juga harus mempunyai dampak outcome yang bagus. Outcome yang bagus harus mempunyai impact yang bagus. Nah jadi ini yang kita punya. Nah kalau di bahan pembelajaran outputnya apa? CPMK. Outcome-nya apa? Jadi student ini bagaimana dengan pembentukan attitude, skill, akademiknya, seperti itu. Impact-nya apa? Oh nanti mahasiswa itu menjadi lulusan yang mampu. Mempunyai knowledge yang bagus untuk problem solving di masalah sehari-hari, attitude-nya di masyarakat, di pekerjaan juga bagus, skill-nya seperti apa. Nah kalau study programnya di level study program, nah output-nya apa? Kita jumlah lulusan tidak hanya dengan jumlah lulusan, tapi juga harus punya outcome. Lulusan saya harus punya attitude yang bagus, skill-nya juga bagus, akademiknya juga bagus, sehingga kemudian ada yang mengukur dengan IPK, lama studi, dan sebagainya. Nah itu sama dengan nanti di tingkat universitas, karena namping gambarnya pasti akan ke universitas. Berapa jumlah lulusan, tentu saja ada, kalau punya vokasi, ya nanti vokasi, graduate itu S1, ada juga yang S2. Prodi itu apa? Jadi kata kunci yang kita mau pakai tidak hanya memahami kalau kita belajar, dia bilang kata kuncinya adalah able to di sini. Dan able to ini tidak boleh hanya sekedar able to, tetapi harus terukur, measurable. Jadi kita mencipta merumuskan, entah itu tujuan Prodi, merumuskan utamanya. Nah ini benar-benar ditanyakan kalau kita punya international accreditation, itu timnya ditanya, gimana perumusan ELO dan sebagainya. ELO ini gimana mencapainya, itu akan ditanya benar oleh task force-nya, nanti akan ditanya oleh asesornya. Jadi kita itu proses, berada pada proses input sudah, kita nggak bisa apa-apa dengan input, karena kita sudah punya standar di universitas. Tapi Prodi itu bisa memperbaiki input untuk mendapatkan output, yang baik itu dari kurikulum, delivery, dan asesmennya. Suaranya agak putus-putus ini, Burini. Suaranya, halo? Iya, Mbak, ya. Iya, nggak putus-putus. Ini terputus lagi tuh, Burini. Kita dengar ya, suara Duru. Iya, terputus ini. Yang lain nggak? Apa hanya saya yang terputus-putus? Saya juga putus. Putus jaringannya itunya. Iya, langsung kita dulu. Ya, inilah salah satu kelemahannya ya. Memang ada sisi kelebihan, ada sisi kekurangannya. Antara ketemu langsung dan tidak. Sudah hadir beliau, Bu. Tapi belum di-anedit. Bentar, tadi saya mute ya. Suara saya mute apa benar sejak awal sudah terdengar belum? Tadi saya nggak ngecek. Anu, dua slide yang terakhir, Mbak Rini. Dua slide yang terakhir kok tiba-tiba termute sendiri ternyata. Saya nggak tahu. Saya baru sadar saya cek kok ada pesan termute. Saya nggak tahu. Saya ulangi aja, nggak apa-apa. Yang di sini, Jeh? Oke. Screennya... Tidak kelihatan juga? Tidak kelihatan, ya. Screennya nggak kelihatan? Ya. Ini? Yang tadi di sini ya, Mbak, yang hilang ya? Belum masuk, Mbak, Purini. Tidak kelihatan, Bu. Sudah ya? Bisa screennya belum nampak. Belum nampak? Saya screen kan, kalau begitu. Diulang berarti Purini. Ya, saya ulang ini. Ya, dari yang sebelumnya ini. Oh, dari yang sebelumnya. Ini ya, Mbak, ya? Ya, ya. Tidak tahu itu ternyata tiba-tiba mute, Mbak. Makanya suara saya ternyata hilang. Saya cek ternyata mute. Jadi, saya ulangi. Jadi, sebenarnya kenapa memilih OBE sebenarnya ya? Jadi, kalau kita membuat kurikulum mendesain Prodi, nah kita itu harus clear dulu apa yang mau kita rumuskan. Tujuan Prodi itu apa. Lulusan kita nanti seperti apa, lima tahun ke depan menjadi apa, sepuluh tahun ke depan jadi apa, seperti itu. Nah, setelah clear lecture, nah, kita harus berpikir, nah, apa yang penting untuk mahasiswa lulusan kita. Tapi kata kunti untuk penting yang harus dicapai itu tidak boleh hanya memahami, tahu, dan sebagainya. Yang kita punya harus mampu, mampu melakukan ini, mau mendeskripsikan, dan sebagainya. Nah, tetapi juga harus terukur. Yang kita rumuskan itu harus terukur. Tidak boleh sekedar merumuskan, harus terukur. Nah, jadi kemudian kita punya input itu biasanya dirumuskan oleh universitas. Nah, jadi Prodi itu yang bisa membenahi di mana? Prodi bisa membenahi di prosesnya tadi. Sehingga yang kita punya senjata ya hanya di kurikulum, bagaimana kita mengajar proses pembelajarannya sampai ke asesmennya. Itu yang kita bisa lakukan. Ini yang akan menjadi kata kunci dari suatu Prodi. Sebenarnya suatu fakultas, departemen itu juga sampai universitas, ini tetap akan menjadi penting kata kuncinya di sana. Kemudian sehingga di dalam OBE, di dalam industri 4.0, pembelajaran titik 0.0 itu kata kuncinya hanya bagaimana kita mempersiapkan mahasiswa itu menjadi lulusan yang tadi mengatakan lifelong learner-nya itu benar-benar melekat dan LO-nya itu benar-benar tercapai. Nah, kita punya agak berbeda dengan luar negeri memang. Nah, kata-kata kunci yang ada di dalam OBE, nah, ini yang akan membantu kita untuk mendokumentasikan pekerjaan kita, kemudian kita mengarahkan bagaimana harus belajar, itu adalah yang pertama harus fokus pada learning outcome. Jadi tujuan kita hanya learning outcome, jadi yang kita ukur itu benar-benar learning outcome. Kemudian buat kurikulum design. Kurikulumnya harus didesain seperti apa. Saya kira saya tidak akan banyak di sana karena teman-teman di UIN sudah membuat kurikulumnya. Kemudian harus konstruktif alignment. Nah, jadi ada koneksi, ada matching antara learning outcome yang dirumuskan dengan proses pembelajaran yang dikerjakan. Kemudian harus meng-create learning opportunities. Jadi harus tidak lagi pakai, pasti DCA-nya harus ditinggal ini, harus SCL at least, karena harus mastering. Kemudian yang dipakai pronsipnya adalah prinsip DCA dalam evaluasinya. Nah, saya kira ini sudah ya, jadi kompetensi sudah, nanti di industri 4.0, ini tiga-tiganya ini harus dibentuk. Jadi tidak boleh hanya pinter dengan IP tertentu, tetapi juga harus punya skills plus, kemudian juga punya attitude yang baik dan benar. Nah, jadi tidak boleh hanya IP-nya bagus, tapi kita harus membelengkapi dengan skill dan attitude. Itu kompetensi yang harus kita berikan. Learning outcome-nya semuanya sudah tahu, kita menulisnya dalam taksonomi belum. Jadi learning outcome ini hanya kita ukur pada waktu lulusan itu lulus. Nah, kemudian fokus pada pencapaiannya itu, kita punya harus merefer pada ini, saya punya anak panahnya ke atas, harus merefer pada visi-misi universitas, fakultas. Nah, tidak boleh setiap prodi itu punya misi sendiri-sendiri, tapi harus kembali, dikembalikan pada visi-misinya di atasnya, institusi level di atasnya. Kami punya departemen, punya fakultas, punya universitas, mereka harus kita acu semuanya. Kemudian ada tujuan prodi yang memang ini sudah harus kualifikasi nasionalnya, mana kelihatan nggak ini penting sekali dan ini wajib untuk internasional akreditasi. Walaupun kita akan mengacu pada akreditasi mana yang mau diambil, tetapi kerangka nasional itu tetap harus diberikan. Kalau saya kira mesti tetap sama ya, Bu Guru, walaupun UIN itu di bawah depan, kan tetap kita punya untuk diktinya kan sama itu. Jadi kita punya PEO-nya sama. Kemudian setelah itu, di sini itu 5-5 tahun sekali diukur ya, dan yang di PLO ini, setelah lulus, maka ini harus punya. Kita agak berbeda kalau di luar negeri, itu mereka memang setiap tahun lulus, jadi mereka lebih banyak tepat waktunya. Kenapa tepat waktunya? Itu karena mereka punya proses di asesmen itu bagus sampai ada remedi. Sehingga sebenarnya program learning outcome ini harusnya diukur perangkatan, itu jadi lebih kena. Nah ini kalau di Indonesia ini agak sukar untuk membuat perangkatan, pasti dosennya ribet banget, nggak mau gitu, karena ribet. Nah kemudian dari sana mungkin perlu pokok mat indikator, tapi juga tidak harus. Kemudian di sini nggak bisa kita ngukur PLO langsung, jadi kita ngukurnya lewat CPMK, CPMK ini, cost outcome nanti. Nah kalau cost outcome ini ada sub, ya silahkan nanti ada sub CPMK. Nah jadi backward design itu kita berbicara, tidak berbicara saya pilih buku dulu, kemudian materinya ini saya kirimkan ke mahasiswa, ini yang saya mau ajarkan. Tidak. Tapi kita harus berpikir, elo-nya apa? Elo-nya apa? Kalau begitu isinya apa? Nah isi yang apa ini harus dicocokkan, bukunya yang mana, assessment-nya yang mana, bagaimana saya mendeliver dari pembelajarannya. Itu backward curriculum design. Jadi tidak boleh berpikir, saya pokoknya maunya ngajarkan ini, kemudian saya harus pakai bukunya ini. Tidak boleh lagi. Itu adalah based on content nanti. Nah ini yang kita punya. Jadi dirumuskan dulu learning goal-nya apa. Setelah itu baru kita memang mencari, oh ini yang saya develop ininya, lecternya, delivery-nya seperti apa, assessment-nya seperti apa. Bukan kita pilih buku dulu, kemudian tulis silapus, ini versi lama kita. Walaupun kita sekarang masih juga sukar meninggalkan versi lama tersebut. Nah, elemen ini konstruktifnya merefer pada gagasan student itu mengkonstruksi meaning through relevant and learning activities. Jadi mahasiswanya kita bangun untuk punya kreatif thinking. Jadi mereka kalau berbicara dua satu, biasanya merefer ke empat C. Kreatif, kemudian kognitif, jadi kemudian kolaborasi, komunikasi. Jadi dilatih komunikasi, bekerja bersama, kemudian kreatif thinking-nya itu juga diperhatikan. Nah kemudian line-nya itu apa? Line-nya itu harus tidak boleh keluar dari ranah LO. Nah ini yang nanti harus dipertanggungjawabkan dari suatu prodi. Jadi di sini di kurikulum subject design, saya kira ini sudah saya tinggal karena teman-teman, jadi tidak boleh kita punya LO, tapi kemudian kita tinggal. Ini ada LO, ada learning opportunities, ada kurikulum validity. Ini ketiganya harus jadi satu. Tidak boleh, oh learning outcome-nya saya tinggal, pokoknya saya meng-assess mahasiswa saya seperti ini. Teaching learning-nya saya rumuskan sendiri, tidak boleh. Jadi teaching learning ini harus merefer pada learning outcome, dan waktu memberikan student assessment, ini juga harus ingat, yang saya assess itu learning outcome, bukan saya assess sesuatu yang di luar learning outcome. Dan untuk ini saya juga harus ingat bahwa assessment saya mengeranah ke sana bagaimana saya delivery learning-nya. Itu yang disebut dengan constructive alignment. Nah kemudian saya lewati yang ini, saya kira ini juga tadi saya sudah sebut-sebut, saya bisa lewati. Jadi kita punya di satu mata kuliah, itu kita punya ada CPMK, ada cost outcome, silahkanlah CPMK itu, ini saya merujuk pada kemendikbud, capaian pembelajaran mata kuliah, dirumuskan CPMK 1 dan sebagainya. Nah CPMK 1 ini dirumuskan dengan apa nanti seperti itu? Oh, sepertinya nanti saya di-assessment. Nah tadi karena saya sebut-sebut kata kunci OBE tadi assessment ya, dan ini teaching learning-nya harus SCL. Nah sebenarnya kata kuncinya adalah kelas aktif. Jadi kelas aktif, jadi mahasiswa diiribatkan dalam pembelajaran. Jadi tidak boleh lagi, mungkin dulu kita kalau kuliah takut sekali, tiba-tiba di-senggol dosennya saja, baru kita, ih ternyata dosennya baik banget, saya ternyata diperhatikan. Ini tidak boleh lagi, jadi kita harus punya mahasiswa dan dosen itu sudah harus beritnya itu semakin kuat. Nah kemudian kelas partisip. Jadi kalau kita punya katakan mata kuliah saya kakulus 1, saya punya 5 CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah tersebut. Nah saya, oh yang CPMK 5 itu saya buat dengan partisipasi cukup, atau dengan riset melalui grup, silahkan. Kalau saya tag untuk yang CPMK 1 itu melalui kuis misalkan. Nah multiple choice, saya berikan multiple choice kuis gitu, 1 sampai 10. Nah kemudian CPMK 2, saya ukur dengan kuis IC, 2 kali kuis. Untuk CPMK 3, saya ukur dengan 1 kali kuis IC. Nah kemudian pada waktu final examination saya buat ada return test. Ada return test, ada return test. Boleh silahkan return test. Apakah semua ini mau menggambarkan bahwa CPMK itu tidak harus diukur dengan ujian tengah semester atau ujian akhir. Nah selama dirumuskan hanya cukup dengan kuis, ya boleh nggak ada masalah. Nah jadi selama ini tertata, tapi kita punya CPMK, CPMK, CPMK gitu. Nah jadi kita harus paling mengukurnya. Kemudian juga harus fleksibel. Jadi tidak boleh, ah pokoknya saya ukur dengan UTS, UAS semua. Ini sudah nggak zamannya lagi dulu itu kita punya pasti materinya di UTS, UAS itu ya itu. Tapi kita sudah bisa memberikan fleksibilitas. Oh ini bisanya diukur itu dengan kuis, kenapa saya harus masukkan ke dalam UTS, tidak. Kemudian juga harus fair. Jadi kita nggak boleh memberikan tes pada, kalau ini diukur dengan sama tentu nggak bisa ini. Mengukur bagaimana gajah suruh naik, naik pohon. Nah kalau kita punya ini ya pasti nggak bisa ikannya. Tapi kalau kita monyet, nah kita ukur untuk naik pohon, dia ini menjadi profesionalnya, jadi pasti cepat sekali. Tapi kalau ini saya usah, oh sampai kapanpun kan licin dia nggak bisa naik ke atas gitu. Nah jadi kita harus memberikan exam yang pas. Pada waktu saya mengukur untuk kepentingan tertentu, ya saya pilih mana yang harus saya berikan ukuran gitu. Nah ini ELO, jadi kata kuncinya tetap ELO. ELO ini expected learning outcome, ada yang menyebutnya dengan capaian pembelajaran lulusan, ada yang menyebutnya dengan PLO, program learning outcome, ada yang memberikan dengan learning outcome. Sama silahkan. Jadi dia harus valid, harus fair. Tidak boleh karena saya mengajar keponakan saya, keponakan saya beri nilai lebih bagus. Ini tidak ada. Jadi silahkan mau memakai diagnostik assessment, formative assessment, atau summative assessment-nya, ini harus dipandukan dengan baik. Nah saya kira untuk membuat soal, untuk membuat ELO, rumusan sejak awal itu, taksonomi belum ini akan sangat membantu nanti. Nah jadi kita punya dari lower thinking, menjadi higher thinking-nya harus diberikan. Dan kemudian salah satu hal yang penting diperhatikan dalam tadi kata-kata UBI yang terakhir itu adalah PDCA. Nah jadi plan to check action-nya ini harus dilaksanakan, tidak boleh hanya merencanakan. Oh karena budat sebagai dekan hanya merencanakan, yang mengerjakan semua. Tapi kemudian kita juga harus membuat cek kemudian action-nya seperti apa. Nah ini harus shift cycle. Jadi tidak boleh lagi, Prodi punya plan, udah biarkan aja semuanya mengerjakan, biarkan. Nah ini nggak bisa, jadi harus ada mengerjakan, harus di cek, harus ada aksinya apa. Aksi ini evaluasi, kemudian setelah evaluasi, oh ternyata harus ada action seperti apa yang diambil lanjut. Jadi student di sini harus punya support juga di sini. dan di sini adalah prosesnya tadi, ini input, ini prosesnya, ini yang kita punya output, ternyata banyak hal yang harus diberikan di sini. Ini ada proses assessment-nya, di sini ada educational environment. Jadi di sini mungkin tugasnya Bapak-Ibu Dekan, Ketua Departemen, Sekretaris Departemen itu banyak akan berpengaruh di sini. kita memberikan fasilitas yang baik bagi mahasiswa untuk bisa belajar dengan baik. Tugas kita sebagai dosen, itu memberikan assessment yang sesuai, sesuai untuk kepentingan pencapaian educational output-nya. Kemudian di sini, ini adalah tugas kita semua, dari semua pihak begitu, dan ini tidak boleh lepas dari educational outcome. Ini semuanya tidak lepas dari educational outcome. Nah educational outcome memang akan dipengaruhi oleh student, tapi kita enggak bisa memilih setelah mahasiswa itu terpilih masuk. Pada waktu intake bisa, tapi setelah masuk kita enggak bisa memilih. Jadi kalau kita lihat mungkin AUN, karena Bu Dati juga menyebut-nyebut AUN, memang AUN itu cukup bagus, sangat bagus, menolong kita bagaimana merumuskan, melaksanakan suatu prodi. Jadi ini saya pun selalu merefer pada pendekatan yang ada di AUN. Nah kelihatan sekali, dan ini kata kuncinya adalah kata kunci yang sudah mengarah pada industri 4.0, kemudian pendidikan 4.0. Jadi di dalam ini, yang di dalam kotak ini memang kita lihat, ini ada program specification, program starter, dan sebagainya. Ini adalah proses yang kita lakukan. ada kualitas dari SDM-nya, bagaimana tandiknya, bagaimana support system quality, sistem di dalam universitas tersebut, fakulta tersebut, departemen tersebut, prodi tersebut. Bagaimana fasilitas dan infrastrukturnya, itu juga akan menolong mahasiswa untuk berkembang kuliah dengan nyaman. Nah kemudian ini kita harus rumuskan dengan baik di dalam kurikulumnya. Teaching and learning approach, nah ini menjadi kata kunci yang tinggi pada waktu penilaian juga. Ini tinggi, student assessment. Nah ada HH yang harus diperhatikan, apa yang harus diperhatikan. Tapi di sini kata kunci yang tetap ELO di sini. ELO ini harus mendasari semua ini. Nah kemudian ada quality enhancement, jadi tidak boleh hanya berhenti, prinsip PDCA-nya tetap harus dikerjakan di sini. Kemudian di sini ada output, jadi dasarnya itu tetap ELO. Nah kemudian ELO kita itu ada semua setelah diproses di sini, ada achievement di sini. Nah achievement di sini tidak bisa kita nilai sendiri selalu. Kalau ELO masih bisa kita nilai, tetapi pada waktu 5-4-5 tahun ke depan, output, outcome kita, tujuan prodi kita, hanya bisa diukur oleh stakeholder. Jadi kita waktu merumuskan di sini juga harus melibatkan stakeholder needs. Kemudian di sini tidak boleh berhenti, di sini harus ada assurance, jadi ada quality assurance, jadi ada selalu di-check. Nah ini ada check-nya oleh kalau di UGM itu ada KJM, kantor jaminan mutu. Di fakultas itu ada unit jaminan mutu. Di departemen itu ada komite kurikulum. Kemudian di prodi itu ada tim koordinasi semester yang ini akan selalu menjaga kualitas dari pembelajaran, pelaksanaan keseluruhan dari prodi. Nah ini yang harus dipertanggungjawabkan di dalam dokumen internasional. Jadi saya kira saya ambil salah satu dari standar yang ada di ACIN. Nah karena kami sudah memakainya ACIN, tidak memakai yang lain, jadi saya ambil saja yang ACIN. Jadi di sini kalau kita pegang ini, maka kita selesai. Ini adalah prinsip PDCA. Nah, jadi ini prinsip PDCA-nya. Jadi semuanya diukur. Mulai dari input sampai akhir itu harus direkomendasikan di sini, dipertanggungjawabkan di sini. Jadi termasuk bagaimana kita mengukur ketercapaian dengan outcome-nya. Ini ada di sini, jadi harus ditunjukkan bagaimana stakeholder itu, pengguna lulusan itu juga berkontribusi dalam evaluasi. Jadi di sini ada internal, eksternal, evaluasi. Jadi dari pengguna pun akan kita libatkan untuk outcome-nya. Saya kira ini, saya selalu berkali-kali merujuk ini. Dan ini akan saya ulang kayaknya di slide saya itu sampai tiga kali, karena ini menjadi penting. Nah, kalau kita mau internasional agresitas, tetapkan dulu. Nah waktu dengan AUN, saya nggak melirik dengan ACIN, kita nggak melirik ACIN. Tetapi pada waktu kita mau apply ACIN, kalau nanti apply-nya ke IAB atau ke JAB, silahkan nanti dicek apa yang harus dipenuhi di JAB. Nah, di IAB. Nah, ini di ACIN. Nah, karena di ACIN, maka CPL kami itu harus kami sesuaikan dengan ACIN, karena di kriteria ACIN-nya dia bilang seperti ini, bahwa yang diakreditasi ACIN itu harus meet dengan kriterianya ACIN. Jadi kalau kita menyusunnya tidak sesuai dengan keinginan ACIN, ya kita jangan apply ke ACIN. Nah, itu salah satu hal yang harus diperhatikan pada waktu kita apply ke international accreditation. Saya maunya ke ACIN, tapi nggak pernah ngecek apa maunya ACIN, ya kita nggak bisa. Jadi, CPL kita, ini kita rumuskan sesuai dengan SSC ACIN. Kita buat ada pemetaan bahwa CPL kita itu benar-benar CPL yang sudah sesuai dengan kriteria ACIN. Kita buat pemetaan CPL satunya dengan siapa, CPL duanya dengan siapa. Tadi Ibu Dekan menyampaikan ada delapan yang sudah dirumuskan, jadi delapan. Delapan CPL itu rumuskan mana CPL satu itu dengan kriteria SCACIN yang mana? Buat aja pemetaan tabel, seperti itu. Nah, tujuan prodi ini yang harus merepresentasikan bahwa kita juga tidak meninggalkan nasionaliti kita. Justru kita ingin menunjukkan ini loh, kami juga nasionaliti, sehingga kita harus sesuai dengan KKNI, untuk sarjannya itu level 6, seperti itu. Nah, baru kemudian kita bisa lihat, oh, saya punya tujuan prodi-nya ini, CPL-nya ini, mana mata kuliah yang bisa saya pakai untuk mengukur ketercapaian CPL, untuk membuat CPL itu bisa kita capai, kita rumuskan dalam kurikulum. Tapi kurikulum itu isinya hanya silapus, kemudian kredit berapa, bla-bla-bla itu, nah, panduannya. Gimana kita nggak ada angka-angkanya? Angka-angkanya hanya besar-besar SKS, sehingga kemudian muncullah CPMK, Campaian Pembelajaran Tiap Mata Kuliah, yang nanti kita akan sebut dengan CO di modul handbook yang ada di tempat kami. Nah, ini CPMK, ini saya memakai, ini rumusan-rumusan yang ada di SNPT. Nah, ini semuanya ini tidak boleh dirumuskan sendiri, harus ada referensi wajib. Nah, ini kami akan ingat sekali, saya sambil seri ya, Bu Dati, jadi pada waktu visitasi ASEAN, nah, satu hal yang sangat ditekankan itu adalah referensinya apa menyusun kurikulum ini? Ada nggak referensi? Apakah referensi itu sudah mengadopsi National Quality Framework, kemudian asosiasi profesi, kemudian apa lagi yang bisa dilakukan? Nah, kami punya, oh ada nggak benchmark-nya? Oh ada. Ada nggak treasure study-nya? Ada. Sehingga saya tuliskan langsung di situ, bahwa tidak boleh kita tidak melibatkan alumni dan pengguna dalam tujuan dan penyusunan CPM. Nah, ini akan sangat terbantu dengan ada mereka. Sehingga saat ini paradigma yang kami bangun mulai 2016, itu adalah paradigma antara prodi dan lulusan itu harus menyatu. Tidak boleh saya hanya lulus, tapi harus lulusan ini care dengan prodi. Sehingga kami pun juga meminta alumni-alumni itu untuk care itu, kita undang untuk datang, kita untuk minta untuk mendukung kami itu menjadi tercapek. Itu termasuk terima kasih pada Ibu Dekan yang selalu kami ganggu dengan, selalu datang ke prodi kami, ke departemen kami untuk seperti ini juga. Nah, jadi ini saya kira sudah kami sampaikan tadi tujuan prodinya, ini hanya saya sampaikan, ini saya ambil benar-benar yang kita remuskan itu tidak salah ternyata, inilah PEO. Kata kuncinya harus spesifik, terukur, kemudian agree, realistic, time. Ada time. Jadi terumuskan dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian learning outcome-nya ini. Jadi harus terukur. Mungkin tidak hanya satu ukurannya. Jadi mungkin kita dia bilang, then making more than one measurable outcome defined for a given competency element. Jadi saya kira punya delapan LO itu sudah sangat bagus. Kemudian ini, kata kuncinya juga dia mengatakan, often an educational taxonomy is used to write a learning outcome. Jadi memang menuliskan learning outcome itu harus melihat taxonomy. Karena kita merumuskan untuk sarjana, bentuk, berbeda untuk master, berbeda untuk fokasi. Jadi kalau PLO ini adalah CPL, jangan kita salah merumuskan PLO, PLO kita tidak ada masalah. Jadi ini adalah describe what the learner will be able to do at the end of the study program. Jadi ini yang tadi kita sampaikan, ini adalah CPL, capaian pembelajaran lulusan. Setelah lulus harus bisa diukur. Nah, should be aligned with the needs of the stakeholders, yang tadi saya sampaikan, kenapa harus melibatkan pengguna dan alumni. Kemudian juga harus diturunkan dari visi-misi universitas. Nah, ini wajib ini. Nah, kemudian they also contribute to the achievement of the graduate attributes and program objective. Jadi kembali, tetap tidak hanya kembali pada kebutuhan stakeholder, visi-misi, tapi juga harus pada tujuan Prodita di PLO-nya. Nah, jadi saya kira ini saya lewatkan. Saya kira juga ini. Nah, jadi ini tadi sudah saya ini. Ini saya ingatkan lagi karena ini yang menjadi kata kunci nanti pada waktu kita itu akan dinilai. Nah, evaluasi ini dimaksud-maksud saya adalah evaluasi capaian. Kita mau ke practice practice ke sana. Nah, ini evaluasi capaian. Itu arahnya dibalik. Jadi nanti untuk membuat ketercapaian PEO, kita nggak bisa hanya dari PEO langsung, tapi dari CPMK-CPMK ini kita mencapai PLO, PLO mencapai PEO. Nah, karena PEO dan PLO, kita nggak bisa mencapai PEO langsung. Nah, ini saya mulai ke teknis. Nah, saya mulai ke teknis. Yang kami sampaikan itu adalah ada pemetaan. PLO-nya ada berapa? Kalau tadi di sampaikan budekan ada 8, ya tulis saja sini sampai 8. Kemudian PEO-nya berapa? Kalau di tempat kami, kami punya 4 PEO dan ada 9. Kami centang PLO 1 ini untuk mencapai yang mana? Nah, apakah PEO 1 atau PEO tinggal mencentang di sini? Mana yang dirumuskan? Oh, PLO 2 hanya terkait dengan PLO 2, nggak apa-apa. PLO 3 ini meninjong PLO 1 dan PLO 3 boleh, jadi tidak harus hanya 1. PLO 6 ini meninjong PLO 2 dan PLO 3, silakan. Seperti itu. Dirumuskan ini di dalam dokumen kurikulum, sehingga kita pada waktu nanti akreditasi, kita nggak perlu lagi merubah kurikulum. Karena merubah kurikulum itu di tempat kami tidak mudah. Harus ada keputusan Senat, nanti ada keputusan SK-nya dari rektor. Ini nggak mudah. Itu perlu waktu. Sehingga begitu kita mau apply, kurikulum kita memang sebaiknya siap, sudah melibatkan pemertaan ini. Nah, kemudian disusun pemertaan PLO yang mendukung PEO. Nah, jadi karena kita tidak bisa, ini PLO mata kuliah ya. Nah, jadi dari setiap mata kuliah juga, mata kuliah 1, katakan kalkulus 1. Oh, itu mendukung PLO 1 dan PLO 3. Centang saja. Kalkulus 1, ini PLO 1, PLO 3. Fisika dasar 1, itu PLO 1, PLO 3. Silakan dicentang. Kimia dasar 1, PLO 1 dan PLO 2. Silakan dicentang. Kalau itu masih sama-sama, saya kira masih biasanya masih pada ranah yang sama. Kemudian di sana ada agama. Itu PLO di mana? Nah, itu. Jadi ini harus dirumuskan. Nah, jadi saya ambil contoh di sini, misalkan mata kuliah tertentu itu ada CO 1. Nah, itu mendukung PLO 3. Ini kalau diperhatikan, hanya CO 2 itu yang mendukung PLO 6. Tidak ada masalah. Sebenarnya akan lebih bagus memang ada prosentase. Kami belum memberikan prosentase. Karena kalau memberikan prosentase, tidak mudah juga. Ini panjang untuk mendapatkan semuanya ini. Jadi perlu nanti, agak perlu waktu yang cukup tinggi. Nah, sebenarnya kalau kita mengukur CPL, oke. Tadi sudah buddha sekaligus, ini nembung kepada Ibu Dekan, bahwa kita tidak bisa melengkapi lulusan dengan hanya sekedar memberikan ijasa, surat keterangan lulus. Saat ini, nah, sebenarnya sudah SNPT 2014 mulai 2013-2014, kemudian yang kita pakai 2015, bahwa lulusan itu harus dilengkapi dengan SKPI, walaupun ini belum sangat-sangat masih orang, nggak mudah ya, mengubah jadi SKPI itu. Nah, ini harus melalui CPMK dirumuskan SKPI. Nah, saya kira ini UII, Universitas Islam Indonesia cukup bagus, sudah merumuskan SKPI-nya di teknik kimianya, sepertinya itu. Jadi, bisa juga nanti, kalau mau benchmarking itu bisa ke kami, bisa ke UII, kemudian ini yang sudah kita punya SKPI-nya. Nah, kemudian syarat perumusan CPMK berorientasi pada mahasiswa. Jadi, bagaimana kita merumuskan CO1, CO2, dan sebagainya, itu kata kuncinya satu, orientasinya pada mahasiswa, bukan pada dosen atau mata kuliah. Orientasinya pada hasil belajar, bukan pada prosesnya. Nah, terukur, dapat diamati, relevan dengan kompetensi lulusan yang dituju, menggambarkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tata nilai. Jadi, nanti setiap mau di PLO mana, ini kaitannya dengan ketercapaian keterampilan. Ya, dicentangi saja, dibuat tabel lagi, dibuat tabel lagi. Nah, jadi contoh mungkin ya, saya minta maaf karena saya mengambil contohnya untuk yang matematika, mungkin sudah mengenal ya. Dosen mengajarkan karakteristik grup normal. Ini orientasinya siapa ya? Mahasiswa mampu menganalisa karakteristik fungsi kontinu pendidari pada impunan kompak. Mahasiswa akan mendiskusikan eksistensi ketunggalan solusi masalah nilai awal. Mahasiswa mampu menuliskan proposal penelitian. Mata kuliah ini membahas sifat-sifat gerak berarah. Nah, yang nomor satu ini orientasinya siapa ini? Nah, saya sudah. Dosen. Jadi tidak boleh kalau orientasinya dosen. Mahasiswa mampu membuktikan, nah ini hasil belajar, ini boleh, ini yang memang kita harus tuju. Mahasiswa akan mendiskusikan proses ini, karena bagaimana cara, seperti berbicara caranya bagaimana untuk. Nah, mahasiswa akan mendiskusikan. Ini kan cara yang dilakukan, ini tidak boleh prosesnya. Mahasiswa mampu menuliskan. Nah, mahasiswa ini orientasinya. Mata kuliah ini membahas mata. Jadi orientasinya yang benar di sini hanya nomor dua dan nomor empat. Nah, kalau orientasinya dosen, sudah tidak saatnya. Jadi orientasinya harus pada mahasiswa dan mahasiswa belajar. Tidak boleh merumuskan, saya mau ngajarkan dosen ini, tapi berbicaranya adalah mahasiswa setelah kuliah ini, apa yang bisa dikerjakan? Oh, mampu membuktikan, mampu menggambar grafik fungsi bernilai real untuk fungsi satu perubah, itu hasil. Mahasiswa akan mampu, mahasiswa mampu berwirausaha, nah itu berarti pada mahasiswanya. Jadi itu yang kita pentingkan. Nah, di dalam penyusunan kurikulum, saya kira sudah delapan CPL sudah benar. Tidak boleh satu CPL hanya dicapai oleh satu mata kuliah atau dua mata kuliah, aneh banget itu ya. Jadi ini kenapa resikonya? Nah, kenapa tidak boleh satu CPL hanya dicapai oleh satu mata kuliah? Jadi mata kuliah disusun untuk mencapai CPL, tapi tidak boleh CPL-nya satu. PLO satu hanya dicapai oleh mata kuliah kalkulus satu. Nanti kalau kalkulus satunya tidak tercapai, berbahaya. Jadi kemudian mengacu pada taksonomi belum, karena kita harus bedakan, dia mata kuliah semester berapa untuk mencapai CPL itu? Semester satu, atau semester dua, atau semester tiga, semester empat, itu sudah harus kita bedakan untuk membuat CPMK-nya, kata-kata untuk merumuskan CPMK-nya. Besar SKS tiap mata kuliah ditentukan dengan memperhatikan lot mahasiswa, dan ini yang sudah dirujuk oleh MPKM. Jadi yang namanya SKS itu tidak kita rumuskan sendiri, pokoknya ini, tapi kemudian SKS itu harus kembali pada kegiatan. Lot mahasiswa tidak boleh, oh mahasiswanya capek banget, ternyata pekerjaannya banyak, kita hanya hargai satu SKS, dua SKS, itu nggak boleh. Nah, pada waktu kita menyusun kurikulum dan juga nanti ke International Accreditation, kata-kata kuncinya itu adalah lulus tepat waktu. Jadi kalau lulus tepat waktu itu berarti desain kita itu benar. Berarti kita mendesain dengan ukuran yang benar. Tapi kalau ternyata kita desain 8 semester, perata lama setujinya 6 tahun, nah ini akan menjadi pertanyaan besar. Dan ini sebaiknya jangan dulu, kecuali kita punya plan, kalaupun itu plan yang memperbaiki menjadi 4,5 tahun sekitar itu kan perlu waktu sekali. Berbeda dengan orang luar negeri, mereka memang punya selalu lulus tepat waktu. Jadi sangat penting menjadi tolok ukur dari bahwa desain kurikulum kita itu benar. Saya mencoba menyampaikan ini, sebenarnya yang bisa dipakai itu ada miliknya Bloom, ada miliknya Solo. Nah, kita orang Indonesia biasanya memakai kriterianya Bloom, yang revised Bloom. Nah, revised Bloom itu sudah mengubah menjadi VOP, tidak noun lagi. Jadi memang harus aktif, tidak boleh hanya pasif. Sehingga ini pun memberikan C yang berbeda pada waktu kita merumuskan dan menjalankan prodi. Jadi, nah disini sepertinya, kita nggak bolehlah memberikan pertanyaan hanya remembering. Kalau hanya untuk membuat mahasiswa terbangun, ya silakan. Nah, kita sudah S1, S1 itu sudah harus di sini levelnya. Understand sampai analyze, oh ini sampai evaluate, bisa. Nah, yang ini pun tidak boleh diberikan untuk semester 5, ini hanya berlaku untuk semester di tahun-tahun pertama, semester 1 itu masih nggak ada masalah. Tapi kalau nanti semester 3 dan 4, tahun ke-3 ke-4, kita masih mengukur dengan understand, oh berarti kita nggak punya sesuatu yang diinginkan ke depan, nanti kalau apply ke S2, terlalu jauh lompatannya. Ini yang sebenarnya perlu diperhatikan pada waktu kita menyusun CPMK, menyusun kurikulum. Nah, saya kira ini nanti bagaimana merumuskan, ini sudah kok, ada kok. Jadi kalau saya berbicara untuk semester 7, saya inginnya menganalisa, ya pakai analyze. Jangan memakai, mendefinisikan, deskripsikan, identifikasi, tidak itu. Nah, ini nanti saya akan contohkan modul handbook-nya. Jadi tetap kembali, kata kuncinya dia nggak merubah apa-apa, yang kata kuncinya tetap paling bawah itu harus learning outcome-nya. Learning outcome-nya itu yang menjadi basic. Tapi ini learning outcome dari mata kuliah. Nah, ini yang kami lakukan. Saya mau ngambil contoh di tempat kami ya. Nah, evaluasinya tentu tidak bisa langsung ke PLO. Evaluasinya dilakukan melalui CO. Jadi bisa PR, bisa presentasi, mau pakai blog juga boleh, blog juga boleh, poster juga boleh, quiz, UTS, UAS. Desain evaluasinya, boleh diberi bobot, boleh tidak. Kami masih yang sederhana, tidak perlu yang sukar-sukar, karena tidak mudah mencanangkan OBE ini bagi semua, tapi harus pelan-pelan kita ada rentang waktu yang punya. Kita bisa rumuskan, oh sekian ini harus kita bantu mereka juga. Nah, RPKPM ini kami juga tidak memakai RPKPM. Kami memakai kalau bisa ini ada. Nah, untuk memudahkan penghitungan capaian COPL setiap dosen, kita minta merikap semua nilai per nomor bagian. Templatenya kita buatkan, karena kita ingin membuat sesuatu yang baru, itu tidak bisa. Kebetulan kami juga dosen kami, sekitar 70-an persen itu dari Departemen Matematika itu adalah dosen prodi Matematika. Sehingga memang kita yang harus aktif, karena kita memang mengenalkan sesuatu yang baru, itu kami prodenya yang aktif, membuatkan template, toh juga tidak begitu sukar. Kemudian kita kirim ke Bapak-Ibu dosen di awal kuliah, sehingga nanti tidak terlambat waktu mau, saya kira saya bisa linkan sebentar ini. Cuma kelihatan atau tidak ya? Karena biasanya kalau di presentasi langsung itu langsung kelihatan. Kalau ini kayaknya harus stop sharing dulu ya. Apakah kelihatan di sini Excel saya ya? Excel saya, presentasinya Excel. Belum kelihatan, Prof. Inilah kelihatan. Bedanya kalau kita online itu ternyata tidak seperti klik langsung kelihatan. Semuanya sudah. Sekarang kalau sekarang sudah. Nah, ini. Enggak, enggak berat. Kami sudah terbiasa. Mungkin ini biar enggak berat itu memang kami menyiapkan di sini. Jadi, contoh rekab, nilai. Nah, saya ambil aja lah kalau di sini ada. Ini kan mesti ada. Ini saya hapus ya, karena ternyata ada namanya. NIM-nya silahkan. Nanti tugas. Nah, jadi setiap memberikan tugas itu kita memberikan CO. Jadi kita sudah tahu tugas satu itu saya gunakan untuk ber-CO berapa. Tadi kita punya itu kan ya. Jadi rubriknya tahu ya. Kalau saya punya tugas satu, ini CO berapa, CO berapa tinggal setiap dosen memberikan. Ya kalau memang kuisnya hanya dua, ya ini enggak usah diisi. Di sini itu enggak usah diisi. Tapi kalau tugasnya lebih dari satuan, ini tinggal bisa menginsert, karena kita pakai Excel yang paling minimal. Dan ini kalau saya lihat, teman-teman FST ini masih muda-muda. Jadi pasti Excel-nya mainnya clear banget. Nah, kemudian ini ada ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester itu yang diukur yang mana? Kalau di ujian tengah semester ini mengukurnya CO, ini dituliskan. Jadi, oh, ini sejak awal soalnya sudah diberikan di sini. Nah, ini juga sama. Oh, ujian akhir semester saya ini, CO. Nah, nanti kemudian dari sini. Ini setiap kali kita membuat rekap itu sudah kita punya seperti ini. Nah, ini jadi kemudian kita di akhir nanti tinggal, udah, kalau main Excel kan tinggal, link humus ini sama dengan apa, sama dengan apa, sudah bisa disampaikan dengan cepat. Nah, kemudian saya kembali ke PPT saya. Nah, timpetnya sudah jadi untuk UTS. Nah, saya sampaikan saja mungkin gambaran gimana UTS-nya. Oh, dia kok nggak mau. Kemudian sebelum saya berikan contoh, karena daripada bolak-balik, karena tidak seperti diluring, klik itu langsung. Nah, pada setiap bentuk soal, satu bagian soal untuk satu CO, tidak boleh satu soal mengukur lebih dari satu CO. Hati-hati. Kecuali kalau mau memang lebih, ya dibuat A dan B. Untuk A akan mengukur CO berapa, B CO berapa. Jadi, pada prinsipnya, satu pertanyaan itu untuk satu CPMK. Nah, tidak boleh satu pertanyaan untuk CPMK-1 dan CPMK-3. Nah, kalau mau yang D1 CPMK, mana dipilih CPMK yang paling tinggi? Nah, tidak boleh mengukur CPMK yang CPMK-1 lebih rendah dari CPMK-2. CPMK-2 yang kita ukur, bukan CPMK-1. Nah, jadi harus untuk satu. Nah, sekarang saya kembali, nanti timpletnya saja, daripada bolak-balik ya. Nah, masing-masing mata kuliah, dikumpul masing-masing dosen membuat CO, PLO, masing-masing mata kuliah. Hasil capaian ini nanti dirangkum ke Prodi, karena dirangkum berarti dibuat timplet yang sama, jangan sampai menyusahkan yang merangkum. Jadi, kalau ada yang merangkum berbeda, biasanya kita kembalikan. Kita kembalikan untuk memakai timplet yang dikirim Prodi. Karena kalau tidak, dua kali kerja. Kalau hanya satu orang, tidak apa-apa. Kita bisa membuatnya mudah. Tapi kalau semuanya memakai timplet yang berbeda, sebagian besar 30%, 40%, ini sudah mengganggu kita untuk bekerja. Nah, kalau sebenarnya UGM juga punya CEO-ba, hanya CEO-ba-nya kami tidak memakai, karena kemarin kita mencoba, ah, masih ada perbedaan di matematika dan penyusun CEO-ba-nya. Kemudian kita izin untuk yang matematika masih manual. Dan kenapa kami masih suka ini? Karena ini menjadi lebih nyaman ternyata, karena sekaligus kita bisa berdiskusi. Nah, dampak dari industri 4.0, itu kan sebenarnya kita kadang-kadang menjadi lebih suka sendiri. Tetapi yang mau kita sampaikan di sini adalah kita itu care dengan yang lain, sehingga kita undang di dalam suatu rapat evaluasi atau rapat capaian CO, PLO, mungkin dalam workshop. Nah, sekaligus di sini nanti Bapak-Ibu itu akan menyampaikan ini loh, saya ternyata adik-adik itu di bagian ini, dan ini akan menjadi kohotnya dari setiap angkatan. Nah, kita sampaikan, oh, mata kuliah ini yang ada untuk angkatan 2018. Loh, kelemahannya sama, keestimewaannya sama, lebih bagus di mana? Itu kita bisa sampaikan di sini. Jadi kohotnya main pada waktu kita di rapat prodi. Nah, jadi kita mencapai CO-nya tercapai, PLO-nya tercapai. Sudah selesai, kita nggak bisa berbicara outcome-nya gimana? Ya, outcome-nya harus dengan questionnaire, exit survey, karena kita harus membuatnya ke pengguna dan ke alumni. Jadi harus ada tim khusus yang entah mau prodi sendiri atau melalui tim khusus, kita melakukan questionnaire pada pengguna maupun alumni untuk ketercapaian kita. Dan ini kalau diakreditasi, di BAN itu ada tujuh pertanyaan minim yang wajib diberikan itu untuk alumni. Itu yang lainnya silakan. Tapi minimal tujuh pertanyaan di BAN itu tidak boleh dilupakan, karena itu sudah memberikan wakil dari rangkuman tujuan prodi. Nah, ini yang kita ukur itu adalah CO evaluasi itu sekarang. Jadi kalau CO2 belum tercapek, jadi dosen itu akan diminta. Nah, di MIT itu kalau di MIT itu kita remind. Nah, kami memberikan reminder bagi Bapak-Ibu yang masih merasa CO-nya rendah dan tidak akan diujikan nanti, jadi menurut plan mereka tidak diujikan. Di ujian akhir semester, silakan mengadakan remedi untuk MIT. hanya untuk bagian CO yang belum tercapek. Jadi tidak perlu MIT diulang semuanya. Kalau kita punya lima soal, nanti remediamidnya juga lima. Ujmit keduanya lima soal lagi. Nah, kita mengatakan bukan remedial di sini, karena kita tidak boleh remedial. Nah, ini makanya kita mengatakannya terus, oh, silakan melakukan MIT lagi, tapi hanya untuk CO yang tidak tercapek saat MIT pertama. Nah, ini kita deklar di kurikulum, sehingga nanti pada waktu ada dosen baru, saya nggak tahu peraturannya atau peraturannya lupa, kita bisa tunjukkan di hasil rapat ini di kurikulum ini, dokumennya mengatakan ini yang terjadi. Nah, ini harus diskusi dengan Dekanat, karena memang kaitannya panjang. Sebenarnya karena di ASI ini itu mintanya ada remedi, ini yang tadi saya sampaikan. Karena ada remedi, maka tidak pernah mahasiswa itu tinggal kelas. Nah, dengan ada remedi ini, mahasiswa itu pasti bisa memperbaiki untuk selalu tepat waktu. Jadi kalau kita sebenarnya ada portfolio harusnya, tapi kita memakai portfolio minimal itu adalah tadi, capaian CO tadi. Nah, jadi kita tidak bisa membuat CO itu berdiri sendiri. Nah, biar semuanya care, maka CO ini kita berikan ke modul handbook, RPS Mini, Rancangan Pembelajaran Semester. Kami memakainya modul handbook mengikuti ASI ini. Nah, RPS itu isinya paling tidak ini. Nama, pro ini, dan sebagainya. Saya kira ya ada CPL, ada kemampuan akhir, ada metode pembelajaran, asesmennya seperti apa, referensinya seperti apa, asesmennya itu nanti di sini ada bobot penilaian. Nah, kalau EUN itu, kami saat itu masih pakai RPKPS, tidak ada masalah karena EUN itu yang kita harus lihat, ketercapaian LO-nya itu dievaluasi, dan sebagainya itu. Rulenya itu memang lebih administratifnya tinggi. ASI ini kami pakai modul handbook, dan sampai saat ini masih pakai modul handbook. Modul handbook ini, nah, kata kuncinya, kenapa kami juga modul handbook, karena ini sekaligus memudahkan kita memberikan informasi ke stakeholder, ke semua masyarakat, baik itu awam ataupun pengguna. Jadi, kata kunci dari modul handbook itu harus dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak termasuk masyarakat. Nah, ini yang kami pakai. Nanti kalau ada waktu, saya tunjukkan saja yang matematika, yang diskusi ya. Di sini sudah ada termasuk learning goal, ini yang CPMK, konten ini silabusnya apa, kemudian bagaimana student exam examination, ini assessment-nya, kemudian literatur atau pustakanya. Kalau ini yang kami punya di UGM, RPKPS-nya sekarang diubah ini, karena ini agak ribet, nah, kami tidak mau ini. Jadi, sebenarnya ini sudah clear. CPL-nya apa, CPMK-123, CO tadi, kemudian ini mencapai CPMK ini dengan apa? Apakah dengan proyek, dengan tugas, UTS atau UAS? Nanti di sini, di centang-centang pemataannya, ini menjadi sama sebenarnya. Nah, ini kalau permingguannya di sub-CPMK. Nah, jadi kemudian, saya berikan saja yang ini ya, karena ini harus klik-klik gitu. Sebentar, ini saya tutup lagi, saya harus buka di sini. Oke. Saya masih punya waktu berapa ya, Mbak Uyun? Masih cukup, Prof. Masih cukup, ya. Nah, saya berikan contoh template soal ya. Saya, yang saya sampaikan juga, yang milik saya saja, karena saya biar aman gitu. Nah, saya ambil. Nah, ini kami share template doc atau latehnya. Jadi, masih tech makernya atau technya itu ya, bukan PDF. Nanti PDF-nya untuk melihat, ini loh harusnya seperti ini. Nah, jadi ini, saya kira, ini saya ambil saja yang tahun ajaran 2017-2018, karena sekarang saya sudah enggak mengajar ini, sekarang dosanya sudah pada kembali lulus dari S3, banyak sekali kami. Nah, jadi katakan saya berbicara ini adalah, oh, saya masih mengajar ini, karena ini saya ambil yang PT-PT kayaknya. Nah, ini satu hal yang menarik dengan adanya ini. Jadi, di sini harus dituliskan ini, CO-nya apa? Nah, CO-nya apa? salah skornya berapa? Jadi, mahasiswa itu akan tahu, kalau saya mengerjakan ini, salah skor saya berapa. Jadi, ini transparasinya kita buat di sini. Nah, dan ini pun sekaligus menjadi petunjuk bagi mahasiswa, oh, ini gagasannya apa yang mengerjakan soal ini. Akan sebenarnya gagasan itu seolah-olah terbantu di sini kayaknya. Nah, jadi ini yang membuat kita menjadi terukur. Nah, ini kemudian, saya coba ada bahasa Inggris, ada tidak. Nah, karena nanti mau ke international accreditation, maka kami mencoba setiap mata kuliah yang diujikan, minimal satu soal berbahasa Inggris. Nah, carilah bahasa Inggris yang paling mudah bagi mahasiswa yang nanti tidak akan ambigo. Jadi, saya ambil saja yang paling mudah itu adalah ini, nomor satu. Ini semua orang juga tahu, itu mengartikannya lebih mudah. Oh, saya harus pakai metode pendekatan pikat. Kalau nggak pakai itu, berarti saya tidak boleh. Nah, menentukan solusi dari masalah nilai awal ini. Kalau begitu, saya tahu metode aproksimasi pikat itu apa. Kemudian yang di sini, ya sebenarnya bisa dibuat bahasa Inggris juga. Nah, biar tidak membebani, satu, ada dosen yang memberikan semuanya bahasa Inggris, boleh. Dua bahasa Inggris, boleh. Karena memang tidak sukar untuk dimaknai dalam bahasa Indonesia-nya. Jadi, kita rumuskan CO-nya mana. Sehingga ini tadi, yang di Excel tadi tinggal pasang. Kalau ini nilai maksimum 20, mahasiswanya dapat 10. Nah, CO-nya sudah kelihatan di sini. CO-nya di bagian atas, mahasiswanya kling-kling selesai. Nah, ini sama. Jadi, kalau kita lihat di sini. Nah, perhatikan di sini. Ini tidak mengubah CO. Jadi, saya tidak memberikan double. Ini CO-nya satu soal ini hanya CO3. Baik bagian A maupun bagian B-nya adalah CO3. Nah, nilainya saya hapus. Jadi, hanya saya berikan. Katakan kalau nilainya ini 25, mau di-breakdown, boleh. Nilainya dikosongi, ini skornya berapa, ini skornya berapa. Jadi, tidak boleh di soal ini untuk satu soal CO-nya ini. Oh, ini CO3 dan CO4 di nomor 3 ini. Oh, tidak boleh. Hanya boleh satu CO yang diperoleh. Sehingga nanti kita akan lebih mudah juga untuk melihat ketercapaian PLO-nya setelah dirangkum. Nah, ini sangat membantu mahasiswa untuk mengerjakan dengan baik dan benar juga ini. Ini capaian. Nah, kemudian saya kembali ke... Nah, saya harus buka dulu ini karena terlalu banyak yang dibuka. RPKPS, format RPKPS, template. Tiap matahari sudah ya tadi ya. Template soal ujian sudah. Jadi, tadi saya kembali ke sini. Saya kembali dulu sebentar. Tidak ya. Nah, jadi saya tinggal memasukkan di sini. Kalau tadi di UTS, nomor 1 nilainya berapa, saya tinggal masukkan di sini. Ini kalau dikatakan ini, oh, CO yang diukur adalah CO 1. Nah, saya tinggal menuliskan di sini. Nilai maksimumnya berapa? Kalau mau dibuat, ini saya insert saja lagi satu. Mereka nanti juga tahu kok insert. Nah, oh, ini nilai maksimumnya katakan 20. Nah, saya beri tanda saja di sini. Saya punya 25. Saya ikut di sini 15. Nah, ini CO berapa? Tinggal tuliskan. Oh, mahasiswa katakan ini dapat 15, dapat 10. Atau 13, dan seterusnya. Nanti di sini kita bisa lihat di bawah untuk ketercapaiannya. Jadi, kita sementara ini menjadi aman bagi semua. Tidak lupa setiap kali mereka pilih. Jadi, grader kami, kebetulan kami punya grader, itu grader itu harus memberikan penilainya per nomor. Jadi, tidak boleh memberikan penilainya langsung. Satu PR itu 10 soal, langsung nilainya 10 itu. Tidak, kami harus breakdown per nomor. Jadi, kita minta para dosen, para grader itu sudah memasukkan nilai itu per nomor. Tidak boleh nomor PR 1, PR 2. Kita PR 1, 5 soal, ya kita punya breakdownnya 5. Kita punya 10 soal, ya breakdownnya akan 10. Jadi, itu biasanya seperti itu. Saya kira mungkin tinggal satu yang tidak banyak. Sebentar, nanti box ini. Sebentar, template sudah ya. Kemudian template portfolio. Nah, portfolio-nya kalau diperlukan saja, nanti kalau ada yang bertanya. Coba template capaian. Ini kok ternyata ada double. Saya mau mencoba begini. Jadi, nanti Bapak-Ibu, sebelum kami kompilasi itu, Bapak-Ibu akan sudah terlihat. Saya, Excel saya, saya memberikan contoh. Nah, tadi dari Excel yang sebelumnya, tadi masing-masing ada PR, ada KUIS, ada UTS, ada sebagainya. Kami tulis di sini. Nah, ini setelah diperoleh, ini rata-ratanya saja. Jadi, tadi CO2, UAS-nya itu, kalau CO2 ada dua soal, ya diambil rata-ratanya saja. Ini diambil rata-ratanya, CO4 ini. Nah, ini berarti, perhatikan bahwa saya tidak, dosennya ini, dosennya ini tidak mengukur, ini juga angka-angkanya bohong-boongan ini. Nah, ini dosennya tidak mengukur CO1, dan ini kalau kita lihat ada 4 CO, tapi dosennya tidak mengukur CO1 di ujian akhir. CO1-nya diunji di tengah semester, nggak ada masalah. Nah, di KUIS-nya dia CO1. Nah, ini ada PR-nya nggak ya? Nah, ada tugasnya banyak sekali. Mulai dari CO1, CO2, CO4, CO3, nggak ada. Jadi, nggak ada masalah. Kemudian dari sana, ini, CO1, CO2, dan seterusnya. Nah, kemudian, mata kuliah tersebut punya 4 CO. Ini yang ada di modul handbook. Nanti setelah ini saya sampaikan modul handbook-nya. Ini diambil dari mana ya? Ini diambil dari modul handbook. Nah, kita di modul handbook itu sudah dilengkapi. CO1 itu nanti mengukur terkait dengan PLO2, CO2, PLO2, dan PLO3. Dan ini seterusnya. Ini yang menjadi acuan kami. Saya posting ajalah di sini. Kemudian dari sini, ada PR, ada tugas, ada kuis, ada UTS, ada UAS. Ini kami hitung CO-nya. CO1-nya kami ambil. Ini coba, ini 5333 ini, saya ambil dari sini. Nah, saya buat ini sama dengan C16. Ya, tiap orang berbeda nanti. 75, ini CO1 dari 75. Nah, ini yang mana ya? Nah, jadi ini kemudian 68. Nah, saya ambil kemudian ini menjadi raratanya, saya average-kan. Kemudian yang CO2, saya ambil saja CO2 ini sama dengan ini. Dari UTS ada di sini. 87,5 itu datang dari tugas. Kemudian saya ini. Nah, sebenarnya ini yang tidak valid karena UTS, UAS, dan PR itu sebenarnya bobotnya berbeda. Kalau mau diboboti silahkan. Sementara ini kami masih memakai yang tanpa bobot. Nah, sebenarnya dari sini akan kelihatan. Nah, di sini. Nah, sebenarnya ini menjadi parameter yang bagus. Karena begitu ini jelek, itu kan menjadi diskusi. Kalau itu bagus sekali juga akan menjadi diskusi. Nah, dari capean ini, kemudian nanti Prodi akan merangkum. Ini sama ya. Jadi saya punya aja di sini. Dari sini itu nanti Prodi merangkum. Saya coba lihat nanti rangkumannya. Ini hanya untuk nama mata kuliah tertentu. Setelah itu dirangkum. Setelah dirangkum, kita tahu, oh ternyata PLO 7 kita yang perlu diupgrade. Nah, ini bagi pengajar akan tahu, oh ternyata saya mengajarnya belum membuat PLO 7 itu menjadi baik. Masih 56,52. Padahal pada waktu awal Prodi itu sudah menetapkan harusnya minimal 65, katakan seperti itu. Nah, kalau ini 65 ini masih jauh dari rata-rata minimal. Maka sang dosen ini di semester berikutnya, di tahun berikutnya akan berusaha meningkatkan PLO ini. Berarti bagaimana saya tertrigger untuk meningkatkan PLO. Dan ini menjadi cycle dari Prodi. Nah, cycle dari Prodi itu nanti, oh tahun depan, dua tahun ini saya harus, Prodi harus meningkatkan di bagian mana. PLO 7-nya kayaknya yang harus ditingkatkan. Nah, ifot itu disampaikan ke semua Bapak-Ibu dosen, PLO 7-nya kita ternyata masih tidak bagus. Mari kita tingkatkan bagaimana usaha-usaha untuk meningkatkan PLO 7. Jadi, ini adalah kelebihan dari evaluasi kita pada waktu kita punya, oh PLO 7 yang tidak bagus. Nah, jadi dari sini kemudian kelihatan ini ketercapaian mata kuliah tertentu. Nah, dari sini kayaknya mungkin saya stop dulu, saya tunjukkan hasil rekapannya sebentar. Seharusnya ada, sudah saya siapkan kemarin, contoh format, portfolio, rangkuman nilai mata kuliah. Oke, sebentar. Mungkin di sini ya. Apa saya nilai mata kuliah, timpet, rangkumnya. Contoh capaian CO. Oh, iya benar. Contoh capaian CO. Sudah. Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi, ini kalau diperhatikan kami punya PLO 1-9 gitu. Jadi, saya ambil aja acak ya di sini ya. CO1 itu punya CO1, ini sebenarnya nggak begitu penting lah ini mau diambil aja. Ini CO1, CO2, CO3. Kita punya ini. Nah, ini bisa saja langsung diambil aja langsung yang tadi diambil rata di bawahnya juga sudah boleh begitu. Kalau ini mau pakai CO1, CO2 juga nggak apa-apa. Kemudian dari sana kita punya rata di bawah ini. Oh, capaiannya ini. Katakan ini. Nah, uang saya membuat, jadi bisa kita buat katakan kalau dimau buat bagus ya nggak ada masalah ini. Oh, tetapi perhatikan bahwa di awal itu kita sepakat, Prodi sepakat berapa ya yang sudah mau dibuangin. Kalau tidak ada kesepakatan ya nggak apa-apa. Tapi ada baiknya Prodi merumuskan PLO 1, Prodi itu harapannya sekian. Dan PLO 2, katakan kalau di sini diremuskan Prodi itu, oh ini 80 saja, ini 70, ini 65, itu kita bisa lihat bahwa ini 80, memang kita bisa ukur itu dengan baik. Begitu, ini 70, kemudian di sini 70, ini 80. Nah, ini yang terakhir katakan ini juga kalau ini misalnya 75, maka kita bisa lihat, oh kita ternyata ini nggak tercapek. Ini nggak tercapek gitu. Kalau begitu, apa yang harus dikerjakan? Kalau kemudian masih mepet di situ, nah inilah manfaat kami membuat ketercapean ini sekaligus sebenarnya ini mau nggak mau Bapak Ibu itu terpantau oleh Prodi. Nah, jadi akan terpantau oleh semuanya, pasti kita akan merasa nggak nyaman ya kalau ternyata nggak baik gitu. Nah, itu nggak perlu Prodi itu mengingatkan. Karena kita punya staff kita kan ada yang muda, ada yang kemudian sangat senior, bagaimana kalau Kaprodinya itu masih muda gitu. Nah, ini menjadi cara yang bijak pada waktu kita, oh ternyata saya masih, ini itu setiap dosen berevaluasi. Nah, biasanya kami itu juga bersyukur kalau ada dosen yang nggak bersedia, lama-lama ini menjadi semuanya terselesaikan. Ternyata, oh kita harus hati-hati, mana yang harus diperlakukan. Ternyata semuanya, oh dari sini kelihatan, Bu, ternyata mahasiswa saya ini. Nah, ini yang kami perlakukan untuk dokumen evaluasinya. Nah, tetapi evaluasi yang ini kan baru evaluasi CO, PL, O yang sederhana. Nah, kalau mau dibuat sistem, mungkin UIN bisa membuat sistem untuk FST nanti sehingga Bapak-Ibu tidak lagi manual memasukkan satu persatu, nanti langsung. Nah, kemudian nanti hasilnya tinggal dirapat itu disampaikan juga nggak ada masalah. Nah, jadi kami masih manual dan ini pun belum memakai bobot. Nah, kalau dokumen-dokumen lain, saya kira Ibu Dekan kemarin memintanya di asesmen ini ya, Ibu Dekan. Apakah saya harus yang bagian lain yang ingin dikendaki dokumen yang di sini ya kemarin ya? Apakah dokumen lain yang diperlukan juga? Jadi, kami tadi tampakkan bagaimana dokumen, oh modul handbook ya, saya ambil aja modul handbooknya ini, yang semuanya pasti bisa mengenal lah. Nah, kalkulus. Ini, kalkulus. Oh, PLM. Logic, PLM. Jadi karena audiensnya umum, saya ambil kalkulus atau PLM. Nah, ini kami nggak membuat versi Indonesia-nya terus terang. Kami membuat yang versi Inggrisnya karena untuk kepentingan ASEAN waktu itu. Kemudian di sana, ini ada semester satu, ada yang person responsible for the module, itu kami tulisi dengan kepala lab-nya. Kebetulan ini PIC-nya, mata kuliah ini di bawah lab algebra. Jadi, kita mempunyai PIC-PIC untuk mata kuliahnya. Pengajarnya siapa? Nah, kalau sekarang sudah memang sudah bukan beliau lagi dan sudah paralel. Ini ada Pak Budi, ada Pak Ari. Kemudian bahasa yang dipakai, ini berarti bahasa Indonesia. Bahasa Inggris boleh karena internasional, mau dibuat itu juga nggak ada masalah. Tapi itu nggak wajib. Kemudian, Relation to Curriculum. Jadi, ini mata kuliah wajib, semester satu, bachelor degree-nya. Kemudian, Type of Teaching, Contact Hours. Nah, itu ada 150 menit dan 180 menit yang seterah struktur. Nah, kemudian masih ada 180 lagi di sini yang nanti mereka harus individual tadi per week. Jadi, kalau satu SKS yang masih sekarang dipakai Permendikbud nomor tiga di SNPT itu juga masih belum berubah. 50 menit per SKS itu, satu SKS itu 50 menit, 60 menit, 60 menit masih sama. Ini sudah memakai yang baru memang SNPT 2015 itu sudah 50, 60, 60. Kemudian, total workload itu 136 per semester. Kita hitungnya satu semester. Credit point-nya tiga. Sarat requirement according to the examination and regulation. Jadi, untuk bisa ujian itu, syaratnya apa? Apakah ada syarat yang berbeda? Syaratnya kalau di kami harus mengambil mata kuliah tersebut, kemudian juga mempunyai kartu ujian. Kalau ini karena mata kuliah semester satu, tidak ada prereq-nya. Nah, prereq-nya tidak ada. Di sini kan prereq. Kalau nanti di sini masalah kelas kalkulus dua, itu prereq-nya ada. Perlu kalkulus satu, ya ditulis saja kalkulus satu. Nah, kemudian untuk modul objektif atau CO, ini CPMK. Maaf, ini CPMK. Nah, CPMK-nya itu ini. Nah, CPMK-nya itu ability to recognize tautology and proving methods. Jadi, di sini ability to kemampuan. Jadi, mampu memakai metode pembuktian untuk membuktikan masalah matematika sederhana. Mampu memakai, apply any problem and other fit using the proving method. Jadi, mampu. Mampu apa? Mampu membuktikan sifat-sifat matematik sederhana terkait dengan himpunan dan fungsi. Kontennya apa atau kok sehingga kemudian mengambil CO-nya. Ini CO-nya lima itu banyak. Kita sebaiknya tidak merumuskan terlalu banyak CO. Nanti mengukurnya yang kadang-kadang kita satu semester hanya 14 minggu sampai 16 minggu. Jadi, itu harus dibagi selapan CO. Gimana nanti misalkan kalau lapan? Jadi, lima ini sudah cukup banyak. Ini isinya ini. Sehingga wajar kalau sebenarnya nggak harus seperti ini juga. Bapak mau berbicara secara umum. Di sini harus ada declare. Study and examination requirement and forms of examination. Jadi, nanti assessment metodenya apa? Ujian akhir, ada ujian tengah semester, ada aktivitas kelas. Waktu itu kami sepakat dibuat saja ini, komponennya minimal ini. Kemudian ini akan berbeda kalau nanti tugas akhir, kalau itu mata kuliah kapita selikta, tentu berbeda. Nah, ini untuk Pui, Sombok, dan sebagainya itu 30%, 30%, 40%. Internasional itu tinggi standar untuk mendapatkan D. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Nah, ini selkut. Nah, ini walaupun kita sekarang punya A, A-, dan sebagainya, kita hanya memberikan satu imbauan, satu rule, bahwa A, B, C, D itu should not be less than. Untuk A tidak boleh lebih kecil dari 80, jadi tidak boleh mahasiswa 79 nilainya diberi A, tidak. Mahasiswa yang nilainya 61 diberi B ini juga tidak boleh. Jadi, kita punya ini, dan ini dibaca oleh mahasiswa, jadi mahasiswa juga tahu, kalau saya hanya bisa memberikan di bagian 3, 30%, jadi pasti tidak akan bisa mendapatkan nilai D. Ini clear bagi mahasiswa, dan ini men-trigger mereka untuk, oh, saya harus punya komponen yang lain juga. Jadi, medianya apa? Nah, kalau memang memakai platform ELISA, atau sekarang kami punya ELO, biasanya kami menuliskan itu. Ini pustaka. Nah, pustaka ini di dalam Internasional Accreditation, itu yang akan diperhatikan, itu adalah ini, konten, nama mata kuliah, dan konten, serta pustaka. Ini semuanya akan dinilai, dan pustaka. Pustaka itu harus dipilih benar-benar yang memang merepresentasikan isi mata kuliah. Kalau kita memilih pustaka salah, itu akan kena nanti. Nah, itu akan ditegur sama asesornya. Nah, kemudian kalau ada irisan mata kuliah yang terlalu tinggi, ini juga akan ditegur oleh asesornya. Jadi, kita benar-benar harus itu yang dokumen ini, dokumen kurikulum ini yang menjadi dokumen penting yang akan ditanya oleh asesor. Bagaimana perumusan mata kuliahnya, perumusan isi, pustakanya, utamanya learning outcome sama CO-nya, CPMK. Nah, asesmennya seperti itu, itu menjadi satu kesatuan. Tapi kalau kita lihat, saya memilih pustaka salah saja, itu menjadi pertanyaan bagi mereka. Dan karena ini juga pustaka itu pasti harus update, kalau kita hanya memberikan pustaka-pustaka yang serat 1967 dan sebagainya, tidak ada yang diupdate, ini mereka bertanya, apakah memang tidak ada update dari materi ini? Tidak pernah ditinjau updating dari pustakanya. Ini yang perlu diperhatikan di buah nyusunan silabus juga, di modul handbook di sini. Nah, PLO dan CO mapping tadi yang kami sampaikan di dalam recap tadi, ada pemetaan. Mata kuliah ini akan mendukung PLO 2, PLO 3, PLO 5, dan PLO 7. Jadi akan digunakan untuk mencapai PLO 2, 3, 5, dan 7. Tapi tidak semuanya. Untuk PLO 2 hanya di CO1, CO2, ini hanya di sana. Jadi ini yang kita punya. Dan yang paling lama di mana sih perumusannya? Tadi di PPT saya sampaikan, modul handbook ini sepertinya memang sederhana, kalau dilihat sederhana. Yang tidak sederhana itu adalah yang di sini. Karena kita belum memakai ini pada awalnya. Kami waktu itu, kami lama sekali menyusun CO dari masing-masing mata kuliah. Nah, itu dokumen kurikulum yang wajib disampaikan. Dan salah kira kalau di dalam akreditasi, yang penting ditanyakan oleh asesor itu adalah siapa yang terlibat di dalam penyusunan kurikulum. Nah, apalagi dengan industri 4.0, pendidikan 4.0 ini, mereka wajib bertanya sejauh mana pengguna itu terlibat, alumni itu terlibat di dalam penyusunan kurikulum. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan mengganggu kita, tapi justru itu adalah inti dari suatu program studi. Mungkin sementara itu dulu, Mbak Uyun, monggo nanti kalau ada diskusi, ada yang harus saya tampilkan, nanti saya pilih ke dokumen lainnya. Terima kasih. Ini penjelasannya sangat komprehensif, dari mulai konsep OB seperti apa, sampai ditunjukkan secara teknis bagaimana melakukan rekapulasi capaian dari CP Prodi, dari masing-masing, tadi CO itu maksudnya CPMK ya? CPMK. Langsung saja kita masuk konsensi tanya-jawab. Beberapa rekan dosen sudah menuliskan di rujat, tapi mungkin akan saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Di sini yang sudah menuliskan ada Bu Arifah, kemudian tadi ada, kalau Pak Sikir itu mungkin masukkan ya tadi ya. Kemudian Bu Ulfah dan Mas Darlin. Mungkin saya beri kesempatan dulu kepada tidak penanya, Bu Arifah, Bu Ulfah, dan Pak Darlin. Silakan Bu Arifah. Bu Arifah. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Uyun. Tadi Ibu Prof Rini tadi menyampaikan tadi ya, bahwa ada fleksibilitas dalam assessment tadi ya, bahwa disesuaikan juga dengan tadi ada gajah, ada monyet, ikan, dan sebagainya tadi. Nah, apakah kemudian dalam penilaian ini, dalam memberikan assessment ini kita juga diberikan kebebasan atau ada fleksibilitas sesuai dengan tipe-tipe mahasiswa. Misalnya kalau mungkin ada mahasiswa, ini bukan karena mahasiswanya males gitu ya, tapi mungkin ada mahasiswa yang partisipasinya rendah karena dia mungkin agak tingkat pemalunya agak tinggi atau dia merasa kurang nyaman ketika berada di publik, di kelas begitu, atau berinteraksi sosial. Kemudian apakah kita boleh memberikan assessment yang berbeda dengan mahasiswa yang lain begitu. Nah, mungkin assessmentnya bisa saja, assessment itu juga nanti akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan mahasiswa yang lainnya. Ada kemungkinan seperti itu, karena tadi si mahasiswa ada keterbatasan tadi berinteraksi tadi. Seperti itu. Kemudian bagaimana kita menjaga standar assessmentnya, bahwa itu nanti tetap sesuai standar. Maksudnya nanti setelah tadi saya mengikuti penjelasan berikutnya, saya agak nyambung-nyambungkan, oh ya berarti tadi harus DPMK-nya itu harus terukur begitu ya, mungkin begitu, tapi mohon dijelaskan lebih lanjut kepada Prof ini, saya ucapkan terima kasih. Iya, Mbak Turnuun, Mbak Ufah. Jadi yang saya maksud tadi, ada kera, ada ikan, ada harimau, itu sebenarnya itu mata kuliah yang dinilai. Jadi menilai mata kuliah level semester 1, tidak akan sama dengan menilai mata kuliah di level semester 5, semester 7. Jadi kalau kapitas leg, jadi saya sampaikan saja di sini mungkin, tadi saya sudah sampaikan yang PLM ya, sama. Nah mungkin saya sampaikan di sini kalau mata kuliahnya itu adalah mata kuliahnya, ini saya ambil game teori. Nah game teori ini, saya tidak ada masalah, teman-teman bisa mendownload semua modul handbook ini di website kami. Jadi ini memang kami ingin, kalau bisa itu ya semuanya itu, bisa memakai OBE, bisa memberikan ini ya, satu kata secara nasional, dan kita proof internationally Indonesia exists di matematikanya itu. Jadi silahkan diakses, tidak ada masalah. Sudah terlihat ya. Kalau diperhatikan ini kontennya, ini akan kelihatan di sini, study and examination requirements and form of examination. Ini cara menilai beliau berbeda dengan PLM tadi, di sini ada presentasi. Kenapa ini dimungkinkan? Ini mata kuliah yang mahasiswanya sedih, walaupun banyak, ini mata kuliah pilihan. Dan kemudian mata kuliah dipilihan di kami itu memang tidak boleh lebih dari sekian mahasiswa. Kami punya batasan kalau nggak salah 50, tapi kalau wajib itu kami 80. 80 itu nggak mungkin kita membuat mahasiswa presentasi. Karena kan 80. Saya kalkulisannya 82. Nggak mungkin semua mahasiswa presentasi, tapi beberapa wajib bisa presentasi. Hanya kalau saya memberikan bobot penilaian dengan presentasi, tidak fair itu. Saya hanya tahu, oh mahasiswa ini pasti nanti akan punya peluang mendapatkan nilai A. Kita trigger yang lain dari apa yang dia... Jadi waktu mengelompokkan, buat tugas kelompok, saya bisa tahu mahasiswa ini yang menjadi utama, yang lain ditambahkan. Nah di sini berbeda. Jadi di sini ada meet, ada final exams, ada homework, iya, tapi ada nilai presentasi. Bobot tertentu dia secara eksplisit menyampaikan, karena beliau pasti membuat grup-grup. Saya tahu beliau mengerjakan ini dengan membuat grup, kemudian setiap grup harus presentasi. Dan kemudian beda cara memberikan penilaiannya. Jadi ini tidak bisa untuk kelas 80 mahasiswa itu agak mungkin untuk presentasi dan karakteristik dari mata kuliahnya. Mata kuliah wajib tertentu saja yang biasanya kita bisa membuat menjadi presentasi. Tapi ini yang pola yang memang ke sini harus kita usahakan, bahwa nanti mahasiswa itu harus bekerja dalam grup, mempresentasikan. Jadi maksud tadi saya kera dan sebagainya itu adalah lebih ke situ, lebih ke tidak menilai dengan kriteria yang sama untuk mata kuliah A dengan mata kuliah B. Jadi kita harus melihat. Tapi mahasiswanya tetap harus kita fairness-nya itu kita jaga semuanya dengan soal yang sama mungkin. Tapi tidak kita bisa memvariasikan soal, itu masih dimungkinkan memvariasikan soal. Tapi tidak boleh semester 5, semester 7, karena desain saya, misalkan di dalam soal tadi saya PT-PD, itu saya bisa melakukan flip class dengan baik. Flip classroom-nya dengan baik. Kenapa? Karena mahasiswanya enggak pernah lebih dari 50. Paling pol itu 37. Jadi kalau dibagi satu kelompok, tiga orang, selama 14 minggu itu kami punya seminggunya dua kali, itu masih bisa. Masing-masing dari semua mahasiswa ini punya kesempatan untuk presentasi. Nah kita kemudian beri bobot, presentasinya 30%. Tapi kalau kalkulus saya enggak berani memberikan bobot, presentasinya 30%. Sangat tidak fair. Karena nanti yang present hanya 5-10 orang, sementara yang lainnya enggak akan punya nilai di presentasi. Ini yang tidak boleh. Tadi yang satunya apa ya tadi yang tadi tanyakan sebentar, saya cek. Tadi kalau misalnya memang tadi terkait dengan asesmen tadi, kalau misalnya kita sesuaikan, karena saya pernah mengalami prof, ini kalau dulu saya ada mahasiswa saya itu bisutuli. Jadi saya kan harus memberikan perlakuan yang berbeda. Nah kalau sekarang ini ada yang berbeda lagi, kebutuhan khususnya itu ada yang berbeda. Nah itu kan bahwa kita perlu, mereka juga punya hak untuk bisa menyelesaikan studi. Nah apakah tadi, maka pertanyaan saya tadi itu, apakah kita boleh memberikan asesmen yang berbeda? Kemudian bagaimana menjaga tetap standarnya tercapai begitu? Tadi bahwa untuk menyelesaikan mata kuliah ini harus mencapai, ada capaian tertentu yang diperoleh. Kemudian juga apakah kalau memang ada kebutuhan khusus seperti tadi, apakah boleh kita kemudian agak memberikan perpanjangan waktu begitu? Jadi pengalaman kami pernah, jadi kebetulan mahasiswa itu kalau membaca, itu nggak bisa. Jadi harus benar-benar pakai komputer, tulisannya besar sekali. Nah jadi waktu itu kami izinkan mahasiswa itu membawa loop, nah itu membawa loop dan nggak ada masalah, dan kita bisa pindah mahasiswa itu kalau mengganggu yang lain, itu di ruangan khusus, kita laporkan ke akademik. Nah jadi waktu itu yang bersangkutan ujiannya di akademik, karena biar tidak menjaga pribadi mahasiswa itu. Nah dengan kelemahannya kita bawa ke akademik untuk ujian di sana, tapi waktunya tidak kita tambah. Karena fairness-nya itu adalah kita sudah jaga dengan CO tadi. Mata kuliah ini untuk mencapai ketercapaian, untuk mengevaluasi CO berapa. Itu yang kita sudah pakai framenya. Tidak ada kelebihan waktu. Jadi kebutuhan khususnya seperti apa ditengok dulu. Kalau memang sebenarnya kebutuhan khususnya dari sisi mata, apakah ada kemungkinan kalau dulu ada yang kimia itu, kita harus dibantu dengan orang lain. Jadi yang menuliskan temannya, yang menuliskan ini asisten khusus. Jadi itu harus ada izin khusus dari fakultas. Nah nanti minta izin saja ke Ibu Dekan atau Ibu Uyun Magedekannya, untuk diberikan surat izin khusus itu. Tapi kalau pemberian lebih waktu, itu kalau memang apakah soal itu harus, apakah bisa juga dibuat dengan ini, ujian presentasi dengan disuruh ngomong. Jadi kalau kemudian diberi waktu dengan ini, kita kan tahu persis bahwa sebenarnya anak ini bisa atau tidak, itu sejak awal kuliah sebenarnya sebelum ujian akhir saja, kita sebenarnya sudah tahu, oh ini nanti akan dapat A, ini tidak akan dapat A, itu sebenarnya kita sudah tahu itu. Nah itu yang sebenarnya kita harus bangun di dalam pembelajaran. Jadi saya tahu nanti Mbak Al-Viva ini, kalau nggak mengubah sikapnya, oh dia nggak akan dapat nilai A ini saja, harus fight. Nah jadi kalau dengan cara seperti ini, dia nggak bisa. Jadi tugas kita begitu tahu ini, gimana men-trigger yang mahasiswa ini kembali pada frame-frame-nya. Ya jangan kemudian minta waktu berlebih, kalau memang itu sebenarnya dia mampu, bukan kesulitan untuk menulis. Kalau kesulitan menulis, bisa minta tolong temannya. Minta tolong orang khusus dengan izin. Nah direkam, direkam aja nggak apa-apa. Dengan izin dari dekan atau wadiknya, yang karena biasanya nggak semuanya ke dekan, tapi kewadik. Menjawab atau belum jawab, Mbak Riva? Ya baik, terima kasih. Sudah ada gambaran, nanti ya disesuaikan dengan kondisi mahasiswanya. Disesuaikan dengan kondisi mahasiswa. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya memberi kesempatan ke Bu Ulva untuk menyampaikan langsung pertanyaannya. Terima kasih, Bu Uyun. Mohon terima kasih, sebelumnya videonya, saya offkan video saya. Prof. Rini mau tanya mengenai, itu mengenai tadi nilai ya, tadi kan disampaikan di dalam prof, bahwa nilai itu kan per CO untuk mata kuliah. Nah, kemudian apakah nanti ya di akhir semester itu ada nilai tunggal bagi mata kuliah tersebut yang itu nanti akan dituliskan di transkrip si mahasiswa. Nah, kemudian yang kedua, mengenai tadi modul handbook tadi yang ditunjukkan oleh FROB, itu apakah kesempatan item yang ditanyakan di modul tersebut itu diambil sepenuhnya dari ASIN? apakah ASIN, apakah UGM sudah mengubah beberapa, disesuaikan dengan kondisinya UGM? Terus juga apakah modul handbook itu apakah bisa disamakan dengan silabus? Jadi kalau di sini kan di ProDikami itu kemarin diminta dosen membuat silabus ya, silabusnya berdasarkan itu nanti akan dibuat RPS-nya. Apakah bisa kita samakan RPS itu, eh sorry, silabus itu dengan modul handbook? Selanjutnya boleh ya, Prof ya? Rombongan ini bagus. Kemudian mengenai ini ya, mengenai PLO ProDik lulusan, itu apakah semuanya itu harus diaju di CO-nya mata kuliah? Apakah ada, Bu? Apakah boleh satu atau dua dari PLO tersebut tidak dipercaya di mata kuliah manapun di ProDik tersebut, pada saat tersebut? Kemudian juga mengenai jumlah maksimum ya, maksimum CO ataupun CPMK bagi suatu mata kuliah itu apakah ada batasan atau tidak, Prof? Atau apakah disesuaikan dengan mungkin jumlah SKS mata kuliah tersebut atau bagaimana? Kemudian yang terakhir ya, Prof ya, mengenai nilai tadi kan nilai per CO ya, Prof ya. Sementara kan satu mata kuliah kan mungkin memiliki beberapa CO. Apakah jika misalnya ada nilai CO-nya yang rendah dan mahasiswa itu tidak memenuhi syarat, seperti itu ya, dan juga jika tadi ada nilai akhir bagi mata kuliah tersebut, misalnya C ya, itu di bawah C misalnya. Apakah jika mahasiswa tersebut mau mengulang, si mahasiswa cukup mengulang di bagian materi yang terkait dengan CO tersebut saja atau keseluruhan mata kuliah perlu diulang? Bagaimana, Prof? Terima kasih. Saya coba membaca satu-satu ya, yang mudah dulu aja. Nilai tunggal, ya, di akhir itu mahasiswa hanya mendapatkan A, A-, A per B, dan seterusnya. Kami sudah mengacu pada 13 kriteria ya, tapi tidak ada D-, tidak ada D per E. Kami hanya punya E, D, D plus, C per D, C minus, C, C plus, B per C, dan seterusnya itu. Nah, tapi tidak ada D ke E, itu tidak di-breakdown lagi. Nah, sebenarnya kalau dengan SNPT yang baru, sekarang kan sebenarnya mahasiswa itu kalau lulus dengan IPK kurang dari 2,75, sudah tidak ada predikat sekarang. Jadi mereka pasti akan fight untuk mendapatkan predikat itu at least 2,75. Jadi bersyukur kita lulus dulu itu masih bisa dengan predikat apapun memuaskan juga masih bisa. Sekarang memuaskan itu 2,75. Nah, jadi ada nilai tunggal. Dan yang kita setor ke akademik, nilai tunggal, A, B, C, D, E. Nah, jadi tadi nilai-nilai angka itu sebenarnya lebih ke evaluasi kita. Nah, jadi kalau kepentingan universitas tetap A, B, C, D. Nah, kemudian untuk IPK pun tetap berbeda. Tidak kita memakai skornya yang kita punya tadi. Nah, jadi skor itu lebih untuk evaluasi masing-masing prodi. Nah, yang pertama terjawabnya Mbak Rufa. Kemudian modul handbook. Nah, modul handbook ini kami mengacu persis seperti yang ada di ASIIN. Dan memang waktu itu, jadi mungkin ceritanya seperti ini. Jadi kami itu angkatan pertama di UGM yang mengajukan ASIIN. Sehingga pelakuannya sangat khusus. Kami diberi workshop, pelatihan itu luar biasa. Kami dibawa ke Bandung berapa hari dengan pembicara narasumber itu dari ITP yang benar-benar sudah mengambatkan ASIIN di tahun sebelumnya. Dari semua prodi yang mengajukan fisika, kimia, biologi, astro. Kami dibawa ke Bandung. Nah, setelah itu kami selalu didampingi oleh mereka dalam penyusunan. Nah, kemudian sampai kami didatangkan yang punya ASIIN ini. Nah, dua kali kami ada workshop dengan beliau. Dan tidak apa-apa, ini memang beliau tidak apa-apa. Nanti kalau seandainya UIN berkeinginan mengajukan ASIIN, undang saja beliau. Beliau akan menjelaskan. Jadi akan membantu secara administrasi gimana itu sebenarnya prosedurnya. Tapi tidak diminta mengisi. Tapi kalau sudah pas fisikasi, beliau keras sekali. Jangan ditanya, itu beliau memang paling keras juga. Nah, jadi kami modul handbooknya diberi sama beliau itu, ikuti saja ASIIN yang di-ASIIN. Dan kami benar-benar ikuti ASIIN untuk memudahkan kerja. Waktu itu kan kita masih nol semuanya. UGM sendiri juga nggak pernah tahu gimana ASIIN. Dan pendamping kami dari pusat itu lebih orang teknik yang juga sebenarnya kami ada ASIIN, ada ABET. Beliau lebih ke ABET-nya, karena mau nggak mau, ya pasti kalau saya orang yang teknik itu, mendahulukan teknik itu, ya pasti biasa. Saya MIPA itu. Nah, walaupun kita tahu beliau memang pendamping kita, tapi tidak bisa sama-sama. Beliau pergi ke Amerika untuk ABET, untuk ASIIN. Kami benar-benar didatangkan dari ASIIN-nya. Jadi cara membuat fairness-nya seperti itu. Jadi kami diajari, kami tidak mengubah apapun, tidak menambahkan, dan kita benar-benar memakai modul handbook ini. Dan kami senang, sebenarnya senangnya itu adalah menjadi lebih rengkas. Ini adalah pengganti RPS, bukan silabus. Nah, kalau silabus itu biasanya sampai ke pustaka ya. Memang di situ ada tujuan pembelajaran dan sebagainya. Jadi kami kemudian ini pengganti RPS. Rencana pembelajaran semester. Sebenarnya RPS kan nggak seperti itu, tapi UGM kan selalu punya gambaran yang lebih mau diperingkas. Jadi RPS-nya kita buatkan menjadi RPKPS, Rencana Program Kegiatan Per Semester. Ya isinya seperti modul handbook itu. Seperti itu. Hanya ditambah mingguannya, nanti RPKPM-nya itu ditambah mingguannya. Tadi saya sampaikan RPKPS-nya itu hanya gambarannya seperti itu. Jadi sampai pustaka. Kami selalu membuatnya menjadi lebih sederhana. GBPP singkat, SAP singkat, nggak pernah membuatnya mingkat. Jadi kalau silabus-nya nanti di dokumen kurikulum. Namun nanti di web kami sudah ada, silahkan kalau mau di-download di sana, silabus-nya kami tidak sedetil itu. Kalau silabus-nya nggak perlu SKS-nya berapa dan sebagainya. SKS-nya diberikan, tapi kemudian kita membuatnya lebih simple kalau silabus. Nah, kemudian, jadi penyesuaannya tidak ada dan kami sampai sekarang ini. Membuat RPKPS itu sebenarnya tidak menyenangkan. Itu sebenarnya bagi Bapak-Ibu dosen. Sebenarnya yang paling tidak menyenangkan itu walaupun memang harus dibuat, karena itu menjadi rambu-rambunya. Tapi kalau sudah RPKPS, saya menembungkan sekalian kebudekan. Jadi kalau sudah RPKPS itu biar teman-teman itu tertrigger, itu harus diberi pada inilah membuatnya menjadi anyap. Katanya mereka bilang nyep-nyep. Jadi kita harus seperti itu setiap modul handbook, pada satu dosen itu bisa mengajar berapa. Kita memberi ini, kalau dosen itu mengajar empat mata kuliah, kan enggak mau membuat modul handbook RPKPS sampai apalagi RPKPM yang versi baru, itu empat kali. Karena itu lebih rigid sekali. Itu makanya memang harus ada bantuan dari departemen atau fakultas itu. Di RKAT-nya, di RKAT kami. Jadi kami punya itu lebih ke RPKPS atau RPS Mini. Nah, kemudian kalau PLO tidak ada mata kuliah, tadi saya sampaikan di PPT, satu mata kuliah saja tidak disarankan, apalagi tidak ada. Nah, bagaimana kita merumuskan mahasiswa lulus punya kemampuan ini, tapi tidak ada mata kuliah yang mendukungnya untuk mencapai, ini tidak boleh. Jadi PLO itu dirumuskan untuk dicapai. Jadi wajib ada mata kuliah yang dipetakan untuk mencapai PLO tersebut. Dan tidak disarankan kecil. Jadi jangan kita membuat hanya satu-dua mata kuliah untuk mencapai satu PLO tertentu. Kita adakan PLO 9. PLO-nya cuma delapan sedikit. Kepiga enggak dibuat PLO 9? Diciptakan, tapi di situ enggak ada mata kuliahnya. Atau hanya satu mata kuliah. Nanti kalau satu mata kuliah itu capaannya kecil, ini nanti menjadi stres bagi pengelolanya. Dan kemudian menjadi yang semuanya sudah bagus-bagus, ini kok jelek sekali. Nah, itu kan menjadi tidak baik juga. Jadi memang harus dibuat balancing. Minimal berapa mata kuliah. Silahkan. Kalau kami misalkan PLO 1 itu kaitannya dengan agama, kemudian kewarga negaraan, etika kan. Nah, kami punya ada yang kaitannya seperti itu, yang tentang kenegaraan, karena kami bertakwa dan sebagainya. Kami punya Pancasila, kami punya agama, kami punya kewarga negaraan. Nah, kami bisa ambil itu. Jadi, dan ini enggak akan membuat kita galau, karena pasti dua mata kuliah, tiga mata kuliah ini pasti nilainya at least C itu. Kalaupun D itu berarti mahasiswa itu keterlaluan sekali. Jadi at least C itu. Nah, jadi kami sudah tahu di capaian di sini, enggak apa-apa. Tiga mata kuliah. Tapi seperti capaian PLO 8, kami berbicara tentang 7 atau 8 itu komunikasi, 8 itu etika. Nah, bagaimana kami mengaturnya? Nah, untuk etika itu sebenarnya dikti itu mengatakan harus di semua mata kuliah. Semua mata kuliah harus etika dan tidak boleh ada plagiaris. Plagiarisasi. Itu semua. Tapi kami saat itu masih mencintang tidak semuanya, karena kalau semuanya, pasti porsinya nanti jadi tidak bagus. Jadi kami mencintang hanya untuk mata kuliah terkait etika. Jadi ada tugas akhir satu, tugas akhir dua, seperti itu. yang kita memang mau ke etika. Ada mata kuliah lain yang bisa di... Jadi tidak boleh, tidak ada mata kuliah untuk satu perumusan PLO tertentu. Semua harus ada mata kuliahnya. Ini pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan yang keempat, CPMK itu berapa maksimal? Lima saja sudah sangat banyak. Jadi kita waktu itu ada yang menyusun CPMK itu sampai banyak kita merevisi. Jadi tahapan kami, tadi saya tidak mendetailkan waktu di PPT tadi. Jadi kami cukup lama merumuskan CO, karena memang paradigma baru. Tapi setelah itu penyusunan CO itu menjadi cepat, karena kita sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi waktu itu kami mulai dengan CO, tidak tahu, kemudian merumuskan itu, kita minta rumuskan, terus kemudian dicek. Ini tidak benar karena tidak mengikuti belum taksonomi. Semester satu dan semester lima kok sama, kata kuncinya tidak boleh sama. Jadi semester satu itu tadi boleh tidak analisis. Semester satu menganalisa tidak boleh. Jadi itu yang mau dibentuk. Jadi kemudian ada tim khusus mereview untuk CO-nya. Setelah itu diminta membenarkan lagi sampai workshop berkali-kali itu CO-nya. Jadi modul handbook itu kelihatannya singkat, yang sukar itu adalah merumuskan CO-nya ini. Itu yang harus prodi, harus melihat benar. Siapa tim ini juga yang nanti harus melihat CO ini di rumusan dari mata kuliah-mata kuliah ini sudah benar. Jadi kalau boleh usul lima, lima itu sudah banyak. Jadi biasanya kami cuma punya empat sampai lima. Lebih dari itu itu riwa untuk ngukurnya. Nanti mata kuliah tertentu di-breakdown. Jadi kalau hanya mata kuliah ketemu seminggu sekali, kalau kasus seperti ini sepuluh kali pertemuan, nanti hanya mengukur tiap CO. Nanti kegiatannya tiap kali ketemu mengukur itu. Itu tidak mudah. Kemudian yang terakhir, ada CO rendah, kemudian mengulang. Ini kesepakatan dari fakultas. Dan karena prodi itu kalau di S1 itu langsung di bawah fakultas untuk peraturan-peraturannya. Walaupun kita punya departemen bertanggung jawabnya. Tapi aturan-aturan adminnya itu langsung di fakultas kami. Jadi boleh mengulang dan tidaknya itu, kami masih tetap mengulang mata kuliahnya. Belum ada aturan di fakultas, karena tidak mungkin hanya untuk matematika, kemudian yang prodi lain tidak. Jadi waktu kami mengajukan ada admin kedua pun, nah prodi yang lain itu juga semacam ada tanda mempertanyakan, kenapa diperbolehkan? Nah kami bertanya, kami tidak meminta anggaran. Nah baru mereka, wah itu juga tidak benar, karena sebenarnya kerja dosen bertambah, tapi tidak ada anggaran yang dilimpahkan untuk dosen. Tapi kami sebenarnya dosen-dosennya nyaman karena kita punya fokus, kita gimana memperbaiki sistem pembelajaran. Jadi kami sebenarnya waktu itu memang matematika itu rata lama studinya panjang, kemudian IP-nya raratanya juga tidak bagus. Nah sehingga kita mengambil kebijakan apa untuk membuat rata lama studinya kita bisa perpendek, kemudian IP-nya bisa kita tingkatkan. Waktu itu kemudian asik ini blessing in disguise bagi kami. Nah jadi mau nggak mau, mau pakai asik atau tidak, kami tetap akan memperlakukan hal yang sama. Jadi bagaimana kita meningkatkan IPK, kemudian memperpandai itu. Nah CO yang rendah tidak belum doles, jadi mestinya kalau bagus itu ya kita mengulangnya hanya bagian di CO. Jadi mengulangnya itu di CO. Sehingga kenapa kalau di luar negeri itu ada remedi, remedinya hanya untuk CO. Dan ini yang sekarang diadopsi sistem bloknya kesehatan. Nah mereka masih bisa remedi di bagian tertentu, tapi kalau kita, karena kita modul itu yang satu matang kuliah, dan aturan di fakultas belum juga tidak ada, remedi itu sukar sekali, kita diskusinya panjang sekali sampai kita penyusunan dan sebagainya. Karena itu tadi, kita punya pro dibanyak dan masih pro dan kontra. Jadi kita masih tidak sepenuhnya bisa mengadopsi, dan itu nggak ada masalah selama kita punya reasoning yang kuat. Nah jadi yang kita lakukan, bagaimana mengupdate mahasiswa itu, bisa memberikan kontribusi nilai yang bagus, tapi juga sebenarnya kemampuan. Kalau kemampuan bagus kan mereka nilainya juga agak bagus. Jadi mengulangnya masih mata kuliah Mbak Ulfah. Seperti itu. Sudah terjawab ya Mbak Ulfah? Sudah Mbak Ulfah. Baik. Jadi memang, kalau di Saintec ini memang Prodi-nya ada teknik juga, ada teknik informatika, S1 dan S2, kemudian ada industri juga. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Sudarlin, nanti setelah itu Bapak Cahyono sebut. Baik, terima kasih Ibu Iyun. Ijin bertanya Prof. Baik, ini ada beberapa pertanyaan dari saya Prof. Tapi mungkin biar lebih maksimal, saya tanyakan dua pertanyaan dulu Prof. Yang pertama, yang pertama terkait dengan objek ini, gini Prof, di SMPT itu kan sebenarnya kita sudah ada ketetapan, Prof, terkait dengan sikap, kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Kalau tidak salah ingat, sikap itu ada 10 poin, kemudian keterampilan umum itu ada 9 poin, kalau tidak salah. Nah, sementara tadi ketika saya perhatikan slide-nya, PLO-nya Matematika UGM itu kan, kalau tidak salah tadi mungkin ada 8, Prof. Itu gimana caranya Prof memposisikan apa yang sudah ditetapkan di SMPT pada kurikulum OBE di Matematika UGM? Itu yang pertama Prof. Kemudian yang kedua, terkait PLO juga tadi, apakah untuk mencapai PLO itu, treatment yang kita gunakan itu benar-benar harus mata kuliah dengan SKS tertentu, atau boleh kemudian kita menggunakan cara yang lain? Contoh misalnya kan, apakah mungkin dengan kegiatan ekstra kurikulan misalnya? Misalnya kan beberapa kampus, misalnya setahu saya misalnya di UII itu ada istilahnya SKP, sistem kredit partisipasi kalau tidak salah. Jadi, misalnya untuk poin sikap, misalnya kompetensi sikap. Nah, itu ternyata mereka treatment salah satu caranya dengan mengikuti misalnya pembimbingan keislaman misalnya, untuk membina sikap. Itu kan bukan mata kuliah, itu kegiatan ekstra, yang bukan mata kuliah. Apakah itu boleh kemudian di kurikulum OBE, kita tetapkan sebagai salah satu treatment yang kita gunakan untuk mencapai PLO tertentu, misalnya PLO sikap? Itu mungkin. Dua pertanyaan dulu, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bu Yon. Ya, Mbak Terungan, dari OBE dengan CPL ya. Kami masih bersyukur waktu itu CPL yang ada itu masih CPL yang tidak dinumuskan banyak sekali itu ya, keterampilan umum berapa, kalau dipunya itu 30 bulan lebih itu, itu impossible dengan sebanyak itu. Kalau 33, nanti ngukurnya juga riwa banget. Jadi kami mulai mengenal learning outcome ini saat mengajukan sertifikasi EUN. Nah, EUN itu kan sudah OBE. Jadi sebenarnya kami merumuskan PLO di sana, memang pada awalnya kami punya 8. Nah, waktu mengajukan EUN itu 8. Dan kemudian waktu ASIIN, nah, waktu EUN sebenarnya kami juga punya CP-nya banyak, Pak Darlin, dari peraturan yang lama, waktu itu kan juga ada keterampilan umum, dan sebagainya itu juga sekitar 30-an. Jadi kami kemudian memberikan pemetaan. Jadi memberikan pemetaan dari CPL yang kami rumuskan dengan CP yang ada di CPL sebelumnya. Di kurikulum kami waktu itu ada, untuk dari sisi keterampilan umum, apa ini dan apa itu, kami punya A1, A2, B1, B2, B3, sampai D kalau nggak salah. Kalau D atau E. Nah, kami buat pemetaan, Pak. Jadi PLO 1 ini nanti terkait dengan yang bagian mana. A, B, C itu kami centangi. Jadi kami berikan kompetensi lama ini, bisa kalau nanti halamannya bisa memungkinkan, masih bisa dibegantung, kalau tidak di lampiran. Jadi kita buat pemetaan. Sampai sekarang kami masih memakai PLO 9 ini, 9 PLO ini. Bagaimana mengatasi dengan CPL yang ada didikti? Kami pakai pemetaan itu tadi. Jadi PLO 1 ini terkait dengan CPL yang mana. Dan ini yang kami sampaikan ke UGM, dan tentu saja UGM menerima karena UGM sudah berwawasan ke situ. Nah, sudah nggak ada masalah karena UGM sendiri sebagai perguruan tinggi sudah mengadopsi OBE dan sudah merumuskan dengan yang selalu meminta Prodi maupun universitasnya itu international accredited. Jadi pasti nggak ada masalah karena mereka tahu mengerti, oh, selama ada pemetaan ya sudah selesai. Dan ini yang kami juga sampaikan melalui universitas ya untuk kedikti itu. Jadi kami aman, nggak ada masalah. Buat saja pemetaan, dan nanti di dokumennya ASIIN, ya CPL kita itu kan CPL yang ada di kurikulum kita, yang sampai 30-an itu. Nah, nanti kalau yang nggak ASIIN, ya buat saja learning outcome-nya ASIIN. Kalau kita punya 33, gimana itu memetakan punya kriteria ASIIN itu mampu, ya silahkan. Kalau tidak, tapi mereka mengatakan nggak usah banyak-banyak. Jadi waktu itu teknik itu punya 33 juga. Nah, kemudian semuanya terkejut. Gimana itu mengukurnya? Jadi sama penilaian juga mengatakan gimana itu mengukurnya 33. Nah, kemudian mereka mereduksi juga. Jadi itu Pak Dalin, jadi yang pertama OPE dan CPL-nya. Jadi kemudian yang kedua, PLO-nya apakah dibuat dengan, nah tadi saya punya kompetensi itu ada tiga, Pak ya. Akademiknya iya, sekaliannya iya, kemudian gitu ya. Jadi kemudian kalau scale ini, jadi tetap mahasiswa itu tidak boleh hanya menjadi mahasiswa yang tahu secara akademik. Jadi dia harus melengkapi kemampuannya itu dengan kemampuan yang lain. Kalau nanti saya pengennya ada di finance, bekerja di finance, nah mata kuliah yang saya ambil itu belum cukup. Ya saya harus melengkapi dengan mengambil bahasa Inggrisnya, misalkan karena nanti finance itu bahasa Inggrisnya harus kuat sekali, maka dia harus melengkapi bahasa Inggrisnya mengambil ekstra kulikulasi diri sendiri. Kemudian dari sisi, oh saya ternyata untuk finance, saya perlu accounting. Nah kalau tidak mau mengambil mata kuliah, selama perkulian saya bisa melengkapi dengan mengambil kursus accounting. Seperti itu. Nah jadi PLO ini memang harus dirumuskan dalam kurikulumnya. Tidak dikerjakan melalui kegiatan ekstra kulikuler atau yang lainnya. Jadi yang benar-benar tertera di dalam kurikulum. Begitu Pak Derling. Nah yang lain itu nanti bisa diklaim ke SKPI-nya. Nah jadi di SKPI-nya itu, nah tergantung UIN itu mau memberikan yang mana. Nah nanti kalau mahasiswa itu punya kompetensinya cukup bagus, katakan di Yudo gitu ya. Tidak ada masalah. Ini juara nasional di Yudo selama mahasiswa di SKPI-nya. Nah itu diberikan keterangan di surat keterangan pendamping ijazah. Karena itu yang nilai plus bagi lulusannya. Tapi kalau PLO masih tetap harus di kurikulumnya. Begitu Pak Derling. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Sementara cukup Bu. Terima kasih Pak Derling. Selanjutnya Pak Sikit. Pak Cahyano Sikit. Saya menyampaikan langsung. Iya, makasih Bu Yun. Ijin bertanya Prof Rini. Tadi kan detail-detailnya banyak sekali. Karena menyangkut melibatkan banyak dosen dan nanti sampai ke detail OBE-nya. Sudah kalau saya menanyakan preparing-nya berapa lama? Karena kalau saya dari teknik industri kan kita lebih ke mungkin kalau mau ke OBE ya ke IAB gitu. Atau ya. Nah, kemudiannya berapa lama? Kemudian resource supporting ya. Terutama karena ya effortnya kan kalau sendiri jelas pusing banget itu pasti. Maksudnya harus ada support dari kesempatan juga dari teman-teman dosen. Kemudian kalau di kami misalnya kalau di industri kita selalu mikir nanti insentif atau support mendorong dosen agar mau berkembang itu bagaimana? Karena itu tadi pertanyaannya poinnya berapa lama? Kemudian tahapannya bagaimana? Kemudian bagaimana juga mengajak teman-teman dosen? Apalagi kalau di UGM kan banyak yang senior ya. Kalau di kami malah kadang kendalanya karena kami seusia gitu ya. Selisihnya tidak banyak jadi kalau ada yang senior sekalian mungkin ada. Kalau di saya dulu kuliah di ITB itu ada dewanya gitu. Yang dipatuhi semua gitu. Karena ini seusia jadi yang ngajak teman-temannya itu untuk bergerak itu mungkin ada tipsnya gitu Prof. Mungkin beberapa lama sama tahapan sama resource-nya. Ya, Matunowon Prof. Tadi saya sampaikan karena kami angkatan pertama. Karena angkatan pertama itu memang biasanya lebih lama kalau untuk seperti ini ya. Karena universitas sendiri juga masih learning by doing. Kita itu learning by doing benar-benar itu. Learning by doing. Jadi memang kalau pas kami itu angkatan agak lama. Kami itu di-visit 2017 ya. 2017 saya jadi kaprus itu 2016. Nah, saat saya jadi kaprodi itu kebetulan memang karena UGM itu kalau men-trigger selalu ada ini ya. Selalu ada inilah yang membuat kita bekerja. Jadi waktu itu ada proposal 15 juta. Kalau nggak salah, proposal 15 juta. Nah, waktu kami di-daulat di-amanai teman-teman jadi kaprodi itu, proposal itu diterima. Nah, jadi kami karena dibuat oleh periode sebelumnya, kami juga harus meyakinkan karena periode sebelumnya memang kita harus tahu sama ketua departemen yang waktu itu sebenarnya. Kemudian kita berpikir, wah ini bukan pekerjaan yang mudah, karena kebetulan saya juga terlibat di OPE-nya universitas, walaupun sebentar gitu. Nah, kita melihat ini perlu baik benar memang. Nah, kemudian, tapi tanpa kami memutuskan iya dulu ke universitas. Nah, karena waktunya terbatas ya, biasanya UGM itu hanya beri wang itu 2-1-2 hari. Jadi kami putuskan iya, karena untuk mengundang untuk rapat prodi kan nggak mudah. Setelah itu kami undang rapat prodi, kami memenyiapkan dulu apa kira-kira yang bisa mereka merima. Nah, kami biarkan dulu. Kami ikuti pelatihan dari universitas ke ITB dan sebagainya setelah. Nah, sambil kita pilih wakilnya, Pak, waktu itu tiga orang yang dibawa ke ITB. Kami pilih tidak boleh memilih sembarang, karena kalau memilih yang kecil-kecil nanti nggak punya tadi, Pak, orang yang nanti akan menjamah di angkatan senior, di angkatan setara, dan di angkatan lebih muda. Jadi waktu itu kami memilih yang benar-benar nanti bisa mewakili tiga angkatan ini. Kita pilih itu. Jadi waktu itu saya ngambil dengan Budyah Yunia, Mbak Gurwadati, Mbak Alwia, mungkin juga mengenal beliau. Nah, ini untuk angkatan yang lebih senior. Kemudian yang lebih muda itu ada Pak Erwan. Jadi kami ada Pak Erwan, itu adik kelas kami, beberapa tahun. Jadi kita punya yang angkatan saya itu, saya masih bisa dengan angkatan di atas sedikit dan sebagainya. Nah, jadi kami bertiga, dengan Fakult Prodi-Prodi yang lain yang akan mengajukan yang proposalnya itu diterima, itu kami pasang strategi dulu siapa yang mau dibawa. Nah, setelah semuanya yakin, kena, yuk kita adakan rapat Prodi. Jadi di rapat Prodi itu kita kemudian ini ya atau tidak. Tidak semuanya mesti menunjukin ya karena apa benefit-nya. Benefit-nya kita tahu persis karena kita diberitahu bahwa kita pelajari benar benefit dari kita yang mengajukan internasional akreditasi itu adalah nanti Prodi-nya. Sarat untuk akreditasi menjadi bagus, paling bagus itu adalah internasional akreditasi. Kalau sudah internasional akreditasi memang tidak langsung disetarakan waktu itu janjinya, jadi itu akan mendapat peluang untuk lebih bagus. Jadi kita ambil peluang. Jadi apa? Nanti unggul itu harus dengan internasional akreditasi. Dan kami sudah mendapat benefit-nya saat ini. Kami Prodi-nya unggul karena akreditasi ASEAN. Nah, kemudian setelah itu semuanya, enggak semuanya pasti iya. Bahkan pimpinan pun mengatakan tidak Pro dan kontranya iya. Ya dan tidak. Nah, jadi akhirnya kami tetap nekat. Dan syukur kami mengatakan satu aja gini. Anggap aja ini adalah blessing in disguise. Diterima juga bersyukur, tidak diterima juga tidak ada masalah. Toh memang paradigmanya kita sudah harus ke sana. Jadi kalau itu diterima, kita itu mendapat support. Kita menjadi Prodi-nya bagus. Kalaupun tidak, kita juga akan fight ke sana. Jadi kemudian, ya. Dan kami sungguh lama Pak, preparingnya satu tahun 2016. Akhir 2016 itu draft jadi. Kemudian dinilai ITB. Itu Oktober kami kirim ke ITB. Kemudian November lagi, Januari kami dapat feedback dari ITB. Kemudian bulan Juli sebelumnya kami sudah submit ke ASEAN. Nah, di ASEAN itu bagus. Mereka kalau belum ini dikembalikan untuk diperbaiki. Jadi kami pas lebaran itu mengirim ke PIK, ke UGM, untuk diteruskan ke ASEAN. Nah, mungkin ini angkatan pertama memang satu setengah tahun. Tapi angkatan setelah itu hanya diberi waktu maksimum satu tahun. Dan kemarin itu hanya diberi waktu enam bulan. Nah, jadi kenapa menjadi enam bulan? Karena sudah ada yang sudah pernah akreditasi. Jadi setelah kami akreditasi, AUGM itu tidak minta lagi ke dosen ITB UI untuk memberikan masukan cukup dengan yang ada di kami. Dan ini menjadi lebih cepat karena ketemunya lebih cepat. Nah, jadi begitu penting diundang, penting diundang. Dan pendampingannya lebih kontinu. Sehingga kami bisa siap ada di beberapa teman itu, enam bulan sudah langsung submit. Dan sudah, kenapa? Karena memang OBE ini sudah 2-3 tahun. Itu memang di UGM itu diminta semuanya pakai OBE. Nah, walaupun belum semuanya, tapi kita imbuannya pakai OBE. Sehingga ini menjadi lebih memudahkan, enam bulan bisa, satu tahun bisa. Nah, sekarang jadi enam bulan. Kami memang waktu pertama lebih dari satu tahun. Tapi tidak bisa ditunggu lebih dari satu tahun. 2016 itu kami masih menjalankan proposal itu tadi. Karena sebenarnya kami apply untuk dikeluarkan dana persiapan ASIIN. Nah, kalau mau dihitung ya tidak ada masalah. Tapi sekarang saya kira kok tidak perlu. Kemarin UNJ itu dalam waktu tidak ada satu tahun juga mereka sudah bisa apply. Ini kalau EUN kan sekarang ngantri panjang sekali, kalau ASIIN kan tidak. Tidak seperti EUN. Seperti itu Pak Sikit, jadi kami memang cukup lama. Nah, kemudian bagaimana resource supporting? Kami itu bersyukur karena tadi sudah adanya kesepakatan. Kalau kami memang biasanya mengajak diskusi teman-teman dalam pengambilan keputusan, tetapi kita juga sudah harus tahu, harus menyiapkan dengan detail ini positifnya apa, negatifnya apa. sehingga waktu kita menyampaikan itu harapannya bisa itu ya kita, oh ini tidak mungkin sebenarnya. Tapi kita bisa diskusikan di sana. Dan kami bersyukur juga ada Bu Prof Wahyuni, semuanya mestinya kenal dengan beliau. Bu Prof Wahyuni ini kan sebenarnya yang membuat proposal pada waktu beliau, periode sebelumnya itu beliau sebagai kadepnya. Nah, jadi kemudian ini melemparkan proposal itu, kemudian kami menanggapi, ya kami mengatakan ini semuanya akan berjalan juga, dan beliau itu care sekali dengan seperti ini, jadi kami terdukung oleh beliau, jadi ada orang seperti Bu Wahyuni yang bisa men-trigger angkatannya untuk kita menjadi panutan ke anak-anak muda juga. Jadi kalau kami workshop COPLO, itu enggak usah takut, karena kita tahu Bu Yuni itu, kita tanya, Bu, tolong dibuatkan PPT, beliau sudah dengan senang hati, nanti COPLO-nya itu akan disampaikan ke teman-teman dengan angka. Nah, karena beliau tahu bahwa, beliau itu di UJM, nah, jaminan mutu, jadi ini pasti akan menjadi kualitas asuransinya bagi suatu prodi, jadi dikerjakan dengan baik. Jadi ada orang yang memang harus menjadi penggerak. Jadi kita sendiri, kalau prodi dengan sendirinya harus, iya, karena kalau prodi itu menjadi tupoksinya, bekerja sebagai prodi, enggak usah dibuat repot, itu adalah ambil saja sebagai tupoksi dari suatu prodi, kah prodi atau sejak prodi. Nah, jadi kita punya resource supporting-nya sudah cukup nyaman, nah, kemudian karena MIPA sendiri, kimia itu sudah terakreditasi RSC. Nah, waktu itu juga ingin mengajukan reakreditasi, karena waktu itu diberi batas biasanya seperti itu. Nah, kemudian kami punya beberapa prodi yang menyadari bahwa international accreditation ini akan menjadi positif pada waktu akreditasi prodi. Kebetulan beberapa teman di MIPA itu menjadi asesor, jadi mereka juga tahu bahwa ini akan penting, sehingga kemudian muncullah kami tiga prodi, statistik itu kita geret-geret, nah, ayo kita kerja bersama-sama atau dengan matematika, biar kita selalu mengatakan partnership dengan statistik, jadi jangan kemudian kita minta, kita adakan workshop sendiri, enggak, tapi kita selalu mengajak, karena ini masih di satu departemen. Jadi kita selalu mensupport satu dengan yang lain, seperti itu. Nah, departemen sendiri, fakultas sendiri juga mensupport, jadi akhirnya kami tersupport, dan akhirnya teman-teman yang semula itu dalam tanda artian itu, oh, waktu itu saya meragukan ASIIN, ternyata kita mendapatkan benefitnya luar biasa juga. Dan itu memang pertanyaan orang-orang tua juga, apa benefitnya dari ASIIN? Kalau sudah terakreditasi, memang kenapa? Sudah terakreditasi, abet kenapa? Nah, jadi apa lebihnya? Orang-orang di luar itu enggak pernah terakreditasi, tapi juga mereka bermutu. Jangan lupa bahwa di NUS itu yang paling gencar dengan AUN-nya, jadi memang sudah sangat qualified sekali, dan mereka yang selalu di depan untuk AUN-nya. Jadi memang bagus sekali evaluasi mereka. Itu risau supporting-nya. Dan kami karena kemudian mengambil iya, nah, bagusnya di tempat kami itu adalah RKAT itu, Kaprodi itu diberi kesempatan untuk mengajukan RKAT. Nah, jadi kemudian kami mengajukan untuk penyusunan dokumen ASIIN dan sebagainya. Nah, karena ini perlu dana banyak, tapi kita harus tahu apa saja itu yang diperlukan. Nanti saya menyampaikan waktu itu ada portfolio, wajib kita buat portfolio, kita berikan contoh portfolio, dan sebagainya. Modul handbook. Nah, kita minta dana untuk modul handbook, portfolio yang paling awal di situ. Kemudian karena teman-teman juga harus kembali menengok syllabus ya, itu yang bisa kita lihat kan kalau RPKPS modul handbook itu kan ada bukti fisiknya, yang ini menjadi luaran workshop. Nah, itu jadi dibuat dalam suatu workshop atau apa, yang memang nanti ada luaran, dan luaran itu membuat staff itu bisa diberi HR. Nah, karena sekarang pemberian HR sangat terbatas sekali. Nah, silakan, saya nggak tahu nanti di FST siapa. Ini diskusi dengan departemen, mana yang bisa diberi dana. Nah, jadi kami waktu menyampaikan, lewat RKAT, kami minta dana untuk ini, 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 dan kebetulan support, gitu, departemennya, fakultasnya juga support, karena memang kita beberapa prodi ya, mengajukan. Jadi kalau insentif itu, nah, pertama kami terbantu dengan tadi yang proposal di awal, oh, kira-kira gambarannya nanti tuh apa saja di OBE, gitu, menyusun dokumen, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk insentif yang mudah dilaksanakan tuh, kalau di UGM itu sekarang kan karena ada IBK, nah, waktu itu belum ada IBK, jadi kami untuk mendapatkan insentif melalui kepanitiaan. Nah, kita menyampaikan SKA kepanitiaan ke fakultas melalui departemen. Nah, di situ ada aturannya, silakan aja lah, masing-masing fakultas masih juga punya aturan. Nah, ini yang nanti untuk membantu insentif. Dan ini yang paling banyak bekerja itu sebenarnya kami mengerahkan dosen-dosen staff baru. Kebetulan waktu itu kami banyak staff baru, angkatannya Mas Ari Dihartanto, kemudian ada Mas Ludi, dan ini sangat membantu, dan kami nggak punya uang kalau nggak mungkin tidak mendanai mereka. Jadi kami sisihkan dari proposal 15 juta itu, 15 atau 50, saya kok lupa, kayaknya kok agak lebih banyak karena waktu itu. Ada sisalah sekitar 15-an juta itu yang kita bisa running untuk mendanai yang tidak tercover oleh dana-dana Departemen Fakultas. Jadi tidak mungkin mengajukan SKA terus-menerus itu, sehingga kita memang yang dari proposal itu kita simpan, kita sebagian simpan untuk running pelaksanaan persiapan dokumennya. Jadi insentifnya tetap dipikirkan oleh Departemen dan Fakultas. Karena Prodi nggak pernah berurusan dengan uang. Jadi monggo nanti diajukan aja lewat RKAT. Nah senioritas, memang tidak mudah ke senioritas. Tapi kebetulan kita bisa, karena ada unsur senior, tengah, dan di bawah, kok yukur semuanya berlaku. Nah untuk senioritas, kami memang mungkin ada baiknya kita itu memakai jawa itu luasnya kan gitu. Kita bisa nyelonong, nyelondoh, atau kita mau bisa kurang ajar, itu bisa. Tapi kita mana sih menempatkannya? Jadi kapan kita harus menjabri, kapan itu harus disampaikan di depan umum, itu yang kemudian senioritasnya ini menjadi kemudian berkurang. Nah jadi senioritasnya ternyata kemudian menjadi contoh bagi semuanya juga. Jadi pada waktu, ya kalau menang seperti CO, PLO, nah biar mudah, ya tidak akan mudah, mereka semuanya juga belum kenal, kita aja Prodi baru kenal, kok kita meminta mereka melakukan seperti yang diangan-angan kita, itu nggak mungkin. Jadi yang diangan-angan kita itu kita tuliskan secara langsung. Ini loh, mari kita mulai dengan membuat penilaian itu tiap nomor. Nah itu kan nggak mungkin mereka kalau kita nggak beri template, udahlah buatkan template, kemudian kita kirim. Bapak-Ibu, kita undang dirapat, kita sosialisasi. Mudah, nggak suka mereka bisa melihat penghitungan PLO, ya itu nggak ada masalah. Nah, jadi nggak perlu lagi memberikan inisiatif kalau di situ. Jadi sampai sekarang kita nggak mengeluarkan inisiatif, sampai kita punya workshop CO, PLO itu nggak pernah ada inisiatif. Nah itu. Jadi yang kita punya inisiatif waktu itu hanya modul handbook sama portfolio. Nah ini harapannya, kalau bisa memang modul handbook itu harus semua mata kuliah bisa, ada. Semuanya ada. Dan ini di-websitekan. Nah jadi waktu itu kami juga insentifkan untuk website, yang mengelola website. Dan yang memanajikan website itu sampai sekarang harus di-SK-kan, nggak tahu kalau ada uangnya atau tidak, sepertinya harusnya ada di-SK-kan. Nah jadi dari sisi situ yang kita, portfolio, kalau bisa iya. Nah portfolio waktu itu, kita buat Bahasa Indonesia dulu, kemudian mendekati visitasi, kita pilih, oh ini portfolio-nya ini, mata kuliah ini, dan ini, kayaknya mata kuliah ini akan jadi bagus kalau di-Inggriskan. Kita buat beberapa dari portfolio itu Bahasa Inggris. Nah kemudian kita itu maunya international accreditation. Kok nggak ada yang Bahasa Inggris, mata kuliahnya? Nggak ada soal yang Bahasa Inggris. Nah kemudian, yuk kita mulai dengan salah satu soal dibuat Bahasa Inggris. Kemudian yang pengajaran, kita itu nggak punya mau internasional, kok nggak ada benchmark Inggrisnya di dalam kuliah. Kemudian buatlah kita, waktu mau visitasi juga itu, ada slide berbahasa Inggris. Nah kemudian, waktu kuliah, ternyata kita juga diuntungkan, ada dosen itu yang kuliahnya itu di hari-hari tertentu memakai dengan Bahasa Inggris. Sehingga saat visitasi, semuanya sudah tersiapkan. Nanti kita perlu wakil dari dosen yang kuliah dengan berbahasa Inggris, saat itu kuliahnya siapa? Yang saat visitasi itu ada. Nah itu kita bisa. Jadi kita tidak pura-pura, tetapi memang benar-benar semuanya itu terlaksanakan. Jadi kita mintakan dana untuk slide berbahasa Inggris juga itu. Nah jadi, tapi pelan-pelan karena terlalu banyak kerjanya, maka kita harus tahu kapan kita meminta modul handbook, kapan meminta portfolio, kapan meminta slide berbahasa Inggrisnya. Nah kalau dosen diminta semuanya mengajar, jadi mereka akan mengatakan, saya ngajarnya lima bu, membuat slide berbahasa Inggris lima kan nggak mudah. Lima mata kuliah. Jadi ini yang harus dipasang strateginya satu per satu. Jadi cukuplah waktu satu tahun, enam bulan itu, tetapi harus didesain dengan clear apa yang harus dikerjakan. Nah itu, jadi sineritas kami, kami manfaatkan untuk yang baik. Jadi kami juga, ada yang nggak mau menyerahkan JOBO, kita Jabri, ini yang belum menyerahkan hanya Bapak atau Ibu. Apa yang bisa kami bantu, apa boleh kami bantu untuk membuat. Karena itu kalau kita lihat, itu kan nilai mentah itu kan nilainya dosen mengajar. Jadi pasti Budati saya minta nilainya. Nilai mentah, kayak nggak percaya sama saya. Dan ini kemudian tiba-tiba nilainya keluar, kok jadi ABCD padahal nilainya kayak gini. Kita kan nggak tahu banyak faktor itu, tapi kami Prodi tidak akan mempermasalahkan ABCD-nya seperti apa. Tapi kami minta nilai mentah hanya untuk perhitungan. Terus terang, tidak akan kami hakimi, tidak akan kami sampai hal yang negatif tidak. Tapi untuk keperluan, apa benar bahwa mata kuliah ini ketercapaiannya benar-benar seperti harapannya. Dan kemudian bersyukur mereka nanti, jadi kita memberikan waktu yang ini, kita surati, kita berikan template. Pokoknya kita segala sesuatunya main, jangan sampai dosen itu sukar. Jadi kita permudah dengan tinggal ngisi klik-klik-klik yang tidak-tidak suka. Kalau kita memang memiliki masukan, kita pakai Google Form, yang mereka hanya tinggal mencintang-cintang-cintang itu nggak akan kesulitan. Jadi memanfaatkan IT-nya di situ. Hanya memang kami belum memakai sistem, jadi saya sempat klik di catik tadi. Kalau sistem itu saya kira memang fakultas atau universitas mau meng-create untuk memudahkan, meng-go. Sepertinya semuanya sudah terjawab atau belum, Pak Sikit? Samput, Prof. Kotor Moon. Aji. Lengkap sekali. Mungkin sebagai penutup, saya ingin menanyakan ini, Prof. Berarti kalau misalkan kita mau mengajukan, itu kan berarti harus implementasi dulu yang OBE ini minimal satu tahun. Nah, kami waktu itu cycling-nya memang kalau bisa memang dua tahun. Tapi sekarang kalau di teman-teman sudah ada pernah OBE sebelumnya, kan nggak ada masalah ya, karena sudah. Jadi CPA-nya itu diadop saja. Ini kalau kemarin memang akan enak, karena kita punya CPA yang memang ada. Mungkin saya, sebentar ya, saya cekkan dokumennya. Karena mungkin nanti salah yang sebelumnya. CP, apa ya, memang di kurikul sudah ada CP Prodi dan sudah ada tercantum juga di SKPI. Cuma kan memang evaluasinya yang tadi ya, misalkan penilaiannya pakai ini untuk CP MK apa, itu memang belum sampai ke sana kalau yang kemarin-kemarin. Dan memang pemikiran kami, karena ini mau implementasi kurikulum baru kan, kalau bisa memang nanti kita arahkan untuk evaluasinya menggunakan seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Saya kira sampai jalan nggak apa-apa. Jadi memang kalau kita kali ini Mbak Uyun, nanti mungkin Kaprodi-nya atau Sekprodi-nya bisa minta bantuan Bapak-Ibu yang mungkin punya file-nya didokumentasikan dengan baik. Jadi waktu itu kami juga tidak semua mata kuliah, jadi kita punya cycling dua kali, karena memang bagusnya kan kita tahu posisi sekarang, what next, yang mau diimprove, diupdate itu apa, cycling-nya. Jadi cycling-nya itu tidak harus satu tahun ini bahwa saya punya, oh saya menekankan tadi saya sampaikan PLO ini, tapi PLO-nya kan sampai pada waktu rentang-waktu mekatakan lima tahun, itu semua PLO-nya memang sudah tercapai. Ya bagusnya lima tahun, karena kita kurikulum itu lima tahun. Jadi mungkin tahun pertama kita update untuk PLO satu, PLO dua, PLO tiga. Penekanannya, sebenarnya penekanannya, buka kalau semuanya iya. Kemudian kita melihat, oh yang perlu diperhatikan banget tadi PLO tujuh, oh berarti periode berikutnya saya punya PLO tujuh, PLO tiganya belum bagus, masih perlu waktu diupdate dua tahun, ya saya pulis aja PLO tiga, PLO tujuh, dan PLO mana. Jadi nggak ada masalah. Kemudian setelah lima tahun itu kembali lagi recycling-nya itu. Jadi biasanya. Mungkin nanti diambil aja teman-teman yang punya dokumen itu itu masih bisa dirangkum. Sama ini mungkin satu lagi, Prof. Apakah dokumen penilaian, misalkan soal-soal yang dibuat oleh dosen selama evaluasi dalam satu semester, itu apakah harus dikumpulkan, didokumentasikan, termasuk misalkan jawaban mahasiswa, itu apakah memang perlu didokumentasikan juga, Prof? Sample ya, seperti kita punya, itu kan ada sampel. Jadi sampel dari, sampelnya jadi sampel dari mata kuliah, mata ujian. Jadi ujiannya seperti apa, soalnya seperti apa, feedback-nya seperti apa. Hanya kalau ASI itu beda dengan EUN. EUN itu kan maunya detail ya. Jadi waktu itu kami berpikir seperti EUN, kami beri screenshot macam-macam gitu, sampai tebal sekali. Kalau EUN, senang mereka respect banget. Tapi begitu ASI itu hanya mana bagian yang penting. Jadi kemudian disiapkan aja waktu visitasi, tapi kata kuncinya hanya telling the truth, dan sebenarnya akreditasi itu. Jadi kalau kita mengatakan yang inti-inti di panduan mereka itu terjawab. Yang utamanya penting dilampirkan itu pasti adalah kurikulum. Jadi semuanya harus diinggriskan, Bu Datik, Bu Dekan. Jadi ini yang wajib. Jadi kalau memang iya, mungkin kurikulumnya diinggriskan. Peraturan-peraturan yang penting itu diinggriskan, di-translate ke Inggris, itu yang kami lakukan juga, karena mereka meminta. Itu utamanya adalah kurikulum, kemudian peraturan yang penting, karena kalau miliknya universitas, ya harus universitas yang harus menginggriskan. Jadi kami paling tidak waktu itu kurikulumnya diinggriskan. Terus kemudian tadi Mbak Uyun bertanya apa tadi? Jadi kita punya, apa Mbak Uyun tadi bertanyaannya? Sebentar, karena inggris lupa. Saya tadi itu profil dokumentasi soal, kemudian mahasiswa. Nah itu termasuk itu. Jadi siapkan aja portfolio-nya. Jadi pada waktu yang penting itu adalah remedi, harus ada, mau dibuat, jadi dibuka aja web-nya, di situ tanduannya clear banget, itu apa yang diperlukan. Tapi saya kira yang mungkin mulai sekarang diperlukan itu adalah mungkin yang exit survey-nya. Keterlibatan pengguna, kemudian bagaimana pengguna itu menilai lulusan kita, itu yang biasanya tercecar, tracer study sebenarnya. Nah kalau di Uyun sudah bagus, tracer study-nya ini akan sangat membantu. Sama tadi dokumen kurikulum, tidaknya sekedar dokumen kurikulum, tapi proses dari awal sampai disahkannya kurikulum. Nah itu, nah nanti kalau pas visitasi bisa di-chat lagi lah, visitasi itu harus melibatkan siapa saja. Tapi ini dokumen-dokumen penting. Kami waktu itu menyampaikan bahwa untuk fairness-nya dari assessment, itu adalah ada penilaian soal. Nah setiap soal itu dinilai. Kami punya tim penilai soal, setiap semester itu akan diganti-ganti. Kami punya kalau S1 setahun satu tahun. Nah itu dari wakil-wakil masing-masing lab itu ada dua orang. Jadi setiap soal itu akan dinilai minimal dua orang. Nah itu kami deklar, nah itu kemudian harus ada buktinya. Biasanya seperti itu. Jadi itu adalah tadi yang ditanyakan Mbak Ufa atau Mbak Arifah, ya tadi ada bagaimana menjaga fairness dari soal itu untuk mahasiswa. Kami nilai. Jadi bahwa soal itu tidak keluar dari learning outcome-nya itu. Nah seperti itu. Jadi pokoknya kita hanya berbicara telling the truth, kemudian yang perlu didokumentasikan itu adalah soal, kemudian feedback, kemudian contoh, seperti kita punya EUN lah. Jadi contoh kuis, contoh PR, nah itu seperti itu. Dan bagian-bagian yang perlu diinggriskan, dokumen-dokumen yang perlu diinggriskan, itu yang selalu diacu. itu saja. Apa ya? Ada yang mau menanyakan lagi Bapak Ibu? Atau mungkin Budekan ada yang mau ditanyakan? Saya ya Bu. Terima kasih sekali Prof Rini atas semua paparannya Prof Rini. Masalah yang berkaitan tadi disampaikan oleh Prof Rini ditempatkan. Saya tadi mau menanyakan apa tadi kalau di UGEM IBK, tadi apa Prof Rini? Injanti berbasis kinerja. Oke, barangkali kalau di UIN ada remun begitu ya barangkali ya? Ya, remun ya. Jadi kalau di tempat kami memang tim-tim itu tadi memang dapatnya memang berupa remun ya. Jadi saya kira di UIN sudah berjalan. Kalau kinerja-kinerja dari para dosen itu memang tidak dengan rupiah langsung seperti itu, tetapi memang diakumulasikan dalam satu semester gitu ya. di mana kita ada laporan kinerja dosen itu ada untuk serdos, ada yang untuk remun begitu. Nah, barangkali memang yang bisa kita lakukan seperti itu dan memang kita tidak boleh membiayai atau mengeluarkan uang BLU itu untuk membayar dosen secara langsung. Bahkan aturan yang sekarang, barangkali Bapak Ibu semua juga harus tahu, kita membiayai atau kita meng-HRI ya, meng-HRI narasumber dalam satu kementerian, itu saja sekarang tidak bisa. Jadi kita mengundang narasumber dari luar UIN, masih sesama UIN atau PT KIN begitu, itu sekarang juga sudah semakin susah begitu. Nah, tetapi tidak berarti kemudian kita pesimis ya dengan aturan-aturan itu, karena memang pemerintah mungkin punya kebijakan berkaitan dengan untuk efisien atau efektif dalam penggunaan dana tersebut begitu. Aturannya sekarang ini adalah semakin rigid sekali. Nah, kemudian Bapak Ibu, Bu Prof Rini mungkin juga saya menyampaikan bahwa di tempat kami, di fakultas, prodi-prodi itu memang kita libatkan di dalam penyusunan RKT ya. Jadi program-program apa di dalam pertahun itu selalu kita libatkan. Nah, perlu saya sampaikan, kemarin lusa, waktu ada MUNEF di universitas, saya kebetulan ketemu dengan ketua LPM-nya, Lembaga Penjaminan Mutu, juga akan mengalokasikan untuk akreditasi internasional ini. Sebagaimana kalau dulu ada AUN-QI, sekarang masih berjalan untuk di universitas, begitu. Nah, kemarin juga sudah menawarkan IAB begitu ya. Untuk itu kami memang kita harus menyiapkan sejak dini, mumpung kurikulum kita juga baru, barangkali sudah harus kita siapkan apa saja tadi yang sudah disampaikan oleh Prof Rini tadi. Nah, mungkin saya bertanya Prof Rini, tadi pertanyaan Mas Sigit yang sudah dijawab tadi saya kira bagus sekali karena sudah langsung ke mekanismenya begitu ya. Nah, kami itu kan melaksanakan dua kurikulum Prof Rini, jadi kurikulum 2016 dan kurikulum 2020 begitu. Mungkin nanti Bapak-Ibu yang ada di Prodi, barangkali mungkin bisa mensiasati begitu ya, saya kira toh perubahan untuk mata kuliah, kemudian untuk capaian pembelajarannya mungkin tidak jauh berbeda begitu, sehingga barangkali bisa disiasati, bisa dilihat antara kurikulum 2020 dan 2016. Nah, pertanyaan saya kepada Prof Rini, kalau misalkan saja kita sudah menyiapkan sejak sekarang, misalkan saja satu tahun pelaksanaan kurikulum 2020, itu kan katakanlah kita mulai Oktober 2020, kalau satu tahun kan berarti 2021 begitu, itu sekaligus kita menyusun begitu. Nah, kemudian 2021-2022, misalkan kita mau apply misalkan saja, tetapi pelaksanaan kurikulumnya dengan double kurikulum ini apakah kira-kira berpengaruh ataukah tidak, atau bagaimana untuk mensiasatinya Prof Rini. itu yang pertama, kemudian yang... kemudian satu ini mungkin juga cara saja, bagaimana mensiasati untuk mata kuliah UNIF ini kan, kami ada beberapa mata kuliah Universitas Prof Rini yang berkaitan dengan beberapa mata kuliah agama, sementara mungkin di fakultas yang lain kan kadang belum menyiapkan untuk akreditasi internasional misalkan saja, itu kira-kira bagaimana mensiasatinya untuk mata kuliah-mata kuliah umum itu tadi, untuk nanti penilaiannya kan lebih rigid ya, tadi kalau sudah diberikan contohnya kan memberikan template tadi ya, yang harus disampaikan. tetapi untuk mengajak atau membersamai seperti di fakultas kami, apa yang kita siapkan ini kira-kira triknya seperti apa Prof Rini. Dua pertanyaan sebelum nanti kita akhiri. Mohon maaf ini nambah waktu sebentar ya Prof Rini. Tidak apa-apa, Njee, Njee, sebentar. Saya mencoba menjawab. Kurikulum tidak boleh lebih dari satu setahu saya. Waduh. Bukan itu, sampai sekarang dimanapun itu pelaksanaan kurikulum itu tidak boleh double, kurikulum itu hanya satu, tidak pernah boleh. Orang melakukan sesuatu, itu melaksanakan dua kurikulum tidak boleh. Yang boleh hanya satu. Nah, dilakukan penyetaraan. Jadi saya kira yang harus disebut satu kurikulum. Dan tidak boleh, waktu itu kasusnya sama dengan kami. Jadi kami juga 2016, per September, per Agustus itu kan dengan kurikulum baru. Tapi yang namanya kurikulum itu harus satu. Tidak boleh suatu perguruan tinggi, running lebih dari satu kurikulum. Nah, jadi nanti disebut kurikulumnya 2020. Nah, kalau kemudian katakan, nanti ada bagian tentang evaluasi kurikulum. Nah, pada waktu ini disampaikan. Jadi kami juga menyampaikan. Tapi kalau menyampaikan ada perubahan itu, benar nggak strong perubahannya? Strong nggak kalau kita berani menyampaikan perubahan? Nanti kan ada spesifikasi program yang harus kita sampaikan di sana. Ada kurikulum. Kita sampaikan waktu itu bahwa kami running kurikulum 2016. Nah, ada per 2016 itu kurikulum ini sebenarnya sama dengan kurikulum 2011. Dengan perubahan sedikit di bagian mana. Nah, untuk menunjukkan bahwa kami benar-benar state OBE-nya itu lebih kental. PLO dan sebagainya. Dan ini memang menjadi pertanyaan ke kami waktu itu. Apa yang kamu buat perubahan? Mana perubahannya? Jadi kalau kita ranenya hanya satu kurikulum dan kurikulum itu 2016 nggak boleh dijalankan lagi. Diadopsi di 2020 dengan penyetaraan. Jadi kami punya penyetaraan-penyetaraan mata kuliah. Oh, ini di 2016 kodenya mungkin berbeda disetarakan. Peraturan dan sebagainya. Ada peraturan peralian. Jadi mahasiswa angkatan sekian, sekian, nggak boleh dirugikan, kata kunci dari kurikulum. Jadi kalau mereka sudah, memang kurikulum 2020 ini wajib untuk mahasiswa angkatan berapa. Nah, nanti untuk angkatan sebelumnya, sebelumnya itu ada peralian. Nah, kami boleh, kami share semua bukurul di web kami. Silahkan nanti teman-teman bisa mengambil contohnya di sana, di peraturan peralian dan sebagainya, kesetaraan dan sebagainya di situ. Yang tidak kami posting di sana kan mesti dokumen asiin sama banyak ya. Nah, kalau yang lain itu kami posting karena memang itu wajib. Dan harapan kami dengan kami posting itu, inilah teman-teman mudah mendapatkan sarana, updating segala sesuatunya, semuanya menjadi baik. Jadi saya kira terselesaikan, Mbak Bu Kurung, ya. Jadi tidak ada dua kurikulum. Dan saya kira nggak ada masalah. Jadi evaluasi setahun, dua tahun itu kan bisa disiasati. Jadi di susun Oktober nanti 2021 apply itu tetap bisa. Jadi sehingga tadi saya mengatakan kalau ada yang masih punya kagungan, ada kagungan dokumen itu bisa direkapi oleh tim kecil. Nah, mungkin kalau untuk bekerja ya buat tim kecil lah. Kalau terlalu besar itu nanti nggak bekerja. Susah. Susah, ya. Sama kami juga mempunyai mata kuliah universitas. Di level universitas. Jadi kebetulan tidak harus ke universitas sesama yang mengajukan ASIIN saja. Untuk modulen book belum tentu mereka punya. Jadi kami pokoknya kalau manalah. Jadi setelah teman-teman itu kita minta membuat modulen book, ada beberapa modulen book yang pasti tidak akan bisa masuk. Karena kita tidak mungkin meminta teman fakultas lain yang memang tidak ASIIN. Di prodi yang lain juga tidak ASIIN. Jadi yang kami lakukan waktu itu adalah boleh meminta RPKPS atau silabusnya. Nah, kalau itu masih mungkin kemudian kita... Kita yang membuat tadi ya. Kemudian kita unggah itu ke website. Untuk nilai gimana? Karena katakan itu seperti kami PLO 1 yang sebenarnya tentang benar-benar tentang agama, warga negara, Pancasila. Kami memenangkik enam nilai-nilai di akademik. Kami minta tolong fakultas untuk bisa mendapatkan nilai-nilai itu di akademik. Kemudian kita translate sendiri. Itu cara kita. Karena tidak mungkin meminta yang mengajar agama itu kami dari luar juga, luar UGM juga. Nah, karena kita open. Nah, kemudian kita meminta beliau memakai ini kan harus diterangkan dulu, dijelaskan dulu. Nah, jadi kita translate sendiri untuk yang bagian itu. Kira-kira seperti itu, Ibu Bapak, Ibu Dati, sudah menjawab atau masih menyisakan pertanyaan? Saya kurut sudah jelas sekali ya, Prof. Rini. Jadi memang kalau begitu memang, ini kan kami sebenarnya melanjutkan ya, Prof. Rini. Kami dekanat ini waktu datang itu memang sudah ada ketok bahwa kurikulum yang berjalan dua begitu. Selama ini sebenarnya kalau misalkan kita melaksanakan kurikulum 2016, itu memang kita sudah punya aturan peralian, kemudian memang hanya berjalan satu. Selama ini begitu ada perubahan kurikulum, kita selama ini memang berjalan satu kurikulum. Kemudian memang ada aturan-aturan peralian yang sudah kita buat, angkatan sebelumnya harus bagaimana, dan lain sebagainya itu kita buat. Nah, saya memang ketika itu kaget sekali memang, wih berarti berjalan dua kurikulum ya ternyata ya gitu. Meskipun Sia kita, ini kebetulan WD1 kami ini mantan ketua PT IPD, jadi tahu persis, terkait dengan Sia pun memang yang sekarang ini juga disiapkannya dengan dua kurikulum begitu ya, Bu Yun. Tapi kalau kita lihat dengan akreditasi internasional itu ternyata tidak memungkinkan untuk adanya dua kurikulum. Nah, nanti barangkali ini yang perlu kita kaji kembali nanti di bidang satu, khususnya nanti untuk di fakultasen dan teknologi, kita mau memberi kebijakan seperti apa. Hanya saya selaku pimpinan, insya Allah saya komit ya, untuk mendorong prodi-prodi ini bisa terakreditasi internasional, terutama yang akreditasi BAN PT-nya sudah A. Nah, harapan saya nanti memang salah satu atau salah dua itu bisa disupport dari universitas seperti dulu, waktu kita punya prodi pendidikan kimia, waktu masih di bawah fakulta saintec. Itu A.M.Q.E-nya waktu itu kita support betul begitu ya, mulai dari penyusunan kita punya tim kecil, dan waktu itu tim kecil itu tidak hanya dari prodi yang bersangkutan. Jadi, sebagaimana tadi di milis saya sebutkan, waktu itu prodi peking itu disupportnya juga dari prodi biologi, dari prodi matematik, dari pendidikan biologi, bahkan waktu itu, itu saling support dan sebenarnya kalau sekarang ini kita mau menyusun OBE-nya tadi ya, dan lain sebagainya yang tadi disampaikan oleh Prof Rini, saya kira bisa dimulai untuk masing-masing prodi, karena di prodi itu juga punya, apa namanya, dosen-dosen muda, saya sering mengatakan sunan kalijaga muda begitu ya, di semua prodi, barangkali itu bisa nanti kita bersama-sama untuk menyiapkan apa yang tadi sudah diberikan contoh oleh Prof Rini, begitu. Sebelum kita tutup, adakah komen atau apa, dan di sini saya kira ada Pak Taufik Nuruzaman, ini Ketua PT IPD Baru, dari Fakulta Saintec juga, barangkali nanti bisa menguatkan di tingkat universitas, begitu ya, yang berkaitan untuk akreditasi internasional. Nah, untuk kaitannya dengan aturan-aturan yang diinggriskan, yang berkaitan dengan akademik, saya kira di LPM pun saya kira sudah menyiapkan, karena di LPM sudah mengawal beberapa prodi terakreditasi AUN-IE. Di beberapa fakultas saya kira sudah ada beberapa prodi yang terakreditasi AUN-IE. Jadi, insya Allah kita bisa berjalan bersama-sama, tetapi yang khusus keprodian tadi memang harus kita kuatkan, mumpung kita pas memulai dengan kurikulum baru. Saya kira begitu, Bu Uyun, kalau masih ada yang lain dipersilahkan, kalau tidak saya kembalikan sepenuhnya kepada Ibu WD1. Baik, sepertinya untuk workshop kali ini kita cukupkan. Terima kasih banyak, Prof Rini yang sudah menjelaskan panjang lebar, kalau orang jauh itu geretek. Berdarah-darah soalnya, kalau Bu Rini betul-betul berdarah-darah beliau. Tapi kalau mengajukan, nanti jangan satu prodi ya, Mbak Uyun. Karena kalau hanya satu prodi, emang mahal itu masih ini. Tadi ada permohonan dari teman-teman Prof Rini untuk materi tadi, barangkali bisa. Oh iya, nanti saya kirim. Saya saja boleh. Nanti saya kirim mewat email-nya, Mbak Guru, saya beri informasi email-nya. Ya, begitu saja Bapak-Ibu. Terima kasih banyak. Sekali lagi, Prof Rini yang sudah menjelaskan dari Hulu sampai Hilir. Mudah-mudahan rekan-rekan di prodi juga akan menjadi lebih semangat. Dan sudah ada gambaran, ke depannya apa yang harus kita siapkan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga. Semoga ke depan sukses, Nji. Terima kasih, Prof Rini. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Pakai sesi foto-foto enggak, Bu? Oh, tadi sesi foto-foto enggak belum ya? Ini saya lupa. Ah, mumpung belum. Ah, Mbak Din, difoto Mbak Din. Bentar, Bu. Wah, tinggal 17 ini. Tadi belum sempat ya, Mbak Din? Belum, Bu. Sampai kelupaan. Belum. Mungkin videonya bisa diaktifkan dulu. Diaktifkan, Bapak Ibu yang masih aktif. Tolong jangan lift dulu. Mas Tovek, Mas Sikit, Mbak Husna, Mbak Agesti. Tolong dikeluarkan gambarnya. Mbak Arifah. Oh, Pak Arifah eloro ya? Sempat hilang suara. Jadi saya pakai laptop sama HP. Pak Bambang. Pak Arya. Ini Mas Tovek, Mas Suki. Satu berapa sudah hilang ini? Mbak Isti, Mbak Isti ayo kelihatan gambarnya, Mbak Isti. Mas Tovek. Mbak Kadek. Mbak Nekadek. Ayo, muncul. Sekarang lagi ya, Bu. Sudah, Mas, Mbak Din. Ya. Satu, dua, tiga. Sudah, Bu. Oh, Mbak Husna baru muncul. Ntar. Mbak Husna muncul tuh. Satu, dua. Sudah, Bu. Oke. Terima kasih sekali, Burini. Terima kasih semuanya. Ijin. Ijin. Tapi nggak enak tau mau menutup ke saya. Iya. Saya ingin. Saking asiknya terus lupa tidak foto-foto ya, Mbak Din. Iya, Bu. Terima kasih semuanya, Bapak-Ibu. Talib ya. Terima kasih, Mbak Kim, Mbak Isti, dan semuanya. Tunggu. Tunggu. Terima kasih.